Salam sejahtera untuk kita semua, salam, om swasiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat pengagas dan koordinator kegiatan webinar, serta Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Jawa Timur, Bapak Prof. Dr. Yuwono Sudikan MA, yang terhormat Kaprodi S3 Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra, Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Suhartona MPD, yang terhormat pimpinan redaktur Harian Surya, Dr. Endah Imawati MPD, yang terhormat para pemateri dan moderator pagi ini, Ibu Dr. Susi Dari Hastining MPD dari IKPGRI Jombang, kemudian Bapak Ardi Wina Saputra MPD dari Universitas Widiamandala Madiun, kemudian ada Ibu Dr. Ari Ambarwati MPD dari Universitas Islam Malang, dan moderator kita pagi ini, Ibu Dr. Eko Wahyuni Rahayu Emhum dari Universitas Negeri Surabaya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam serial Seminar Nasional Siklus 2 Revitalisasi Tradisi Lisan Seri 6, Menggali Etnosains Nusantara. Puji syukur kepada Allah SWT, karena hanya atas izinnya, pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, kita dapat hadir secara virtual di sini. Perkenalkan nama saya Nuria Reni Haryati, yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, kami akan mengingatkan para peserta webinar untuk meng-offkan audio dan meng-onkan video apabila cukup sinyal. Yang kedua, para peserta diperbolehkan makan dan minum di tempat masing-masing. Dan yang ketiga, berpakaian bebas dan sepan. Sekedar mengingatkan, Prof. Baik. Kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan doa, kemudian sambutan-sambutan. Setelah itu, kita akan menuju ke acara inti, yakni penyampaian materi oleh tiga penyaji. Dilanjutkan dengan diskusi dan terakhir penutup. Baik, mari kita simak bersama lagu Indonesia Raya. Mohon bantuannya, Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Nuria yang saya hormati segenapan itia dan juga pemateri dan juga rekan-rekan media yang berkenan membantu menyemarakkan acara ini. Izinkanlah saya untuk memimpin doa dengan cara Islam dan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tuntun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah. Tunjukkanlah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari UNISMA. Universitas Islam Malang. Maka itu ini bervariasi ya. Sangat bervariasi untuk pembicara. Dan ini adalah pembicara muda semua ini. Termasuk Bu Ari ini masih muda ini. Dibandingkan saya. Jadi Ibu Bapak saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Panetia. Ada Bu Eko Rahayu dari pendidikan seri budaya. Dosen pendidikan seni budaya ini. Dari UNESA. Ada Bu Nuria. Ini istrinya Pak Anas Ahmadi. Mahasiswa S3 di UNESA. Dan ada Bu Indra dan yang lain. Satu persatu tidak bisa saya sebutkan. Karena ada tim kecil yang selalu bersemangat. Karena tanpa semangat beliau-beliau itu kegiatan ini tidak bisa berlangsung. Jadi saya terima kasih. Masih punya semangat ya. Didorong oleh Panitia kecil yang menyelenggarakan agenda ini. Mungkin mereka ada, kalau Bu Indra sudah tidak ada ya. Tapi kalau mahasiswa saya itu ada rasa takut gitu. Rasa takut karena tidak bantu Pak Yu gitu. Nanti tidak lulus gitu. Mungkin ada kesan seperti itu. Pak Rai itu sejum-sejum itu. Ada Pak Rai, ada Pak Hairul, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Acara ini saya buka sendiri karena Pak Suhartono juga ada agenda kegiatan di Medan. Demikian juga di Pasar Sarjana ada kegiatan-kegiatan lain. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seminar atau webinar seri ke-6 menggali Etnosain Nusantara. Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan sendiri kalau tidak ada yang tepuk tangan. Saya kembalikan kepada Ibu Nuria. Terima kasih Prof atas sambutannya. Baik, sampailah kita pada sesi yang ditunggu-tunggu yaitu penyampaian materi dari ketiga penyaji. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu diskusi hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Ekowah Yuni Rahayu Empu. Beliau adalah dosen pendidikan seni, drama, tari, dan musik Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sahabatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus. Kurikulum VT dari para narasumber Yang pertama Ibu Dr. Ari Ambarwati SSMPD Beliau adalah seorang pengajar, seorang peneliti, seorang pengabdi, seorang konsultan, seorang penulis, dan seorang penyunting Terima kasih 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 karya ilmiah internasional di Bandung. Kemudian juga mendapat IBIBA PD UPT tahun 2019-2020 yang berjudul Kemampuan Literasi Mahasiswa yang berkarakter budaya lokal. Terakhir, kemudian CV dari Bapak Ardi Wina Saputra MPD. Lahir di Malang, 17 Mei 1992. Alamatnya di Perumahan Manes Rejo, Madiun. Aktif dalam komunitas Sastra Pelangi, Pelangi Sastra Malang, Kampung Pentigraf Indonesia, Komunitas Literasi Mukofi, Madiun. Kemudian pendidikannya dilalui mulai dari S1 Universitas Negeri Malang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Masuk 2010 lulus 2014. Kemudian S2 di Universitas Negeri Malang, di Prodi Pendidikan Bahasa dan Indonesia lulus tahun 2018. Kemudian sekarang sedang menempuh Universitas S3 di Universitas Negeri Surabaya dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Semoga cepat lulus, Pak Ardi. Kemudian prestasi-prestasi dari Pak Ardi tahun 2021, finalis Sayembarat Cerita Pendek disebut Parjatim. Tahun itu juga juara Sayembarat Artikel Ilmiah Jurnal Kemenang Bandung. Tahun 2021, ini baru-baru semua ini ya, juara satu Sayembarat Cerpen Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI India, Indonesia-India. Kemudian tahun ini juga terpilih sebagai salah satu dosen berprestasi tingkat universitas dalam acara Dias Natalis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tahun ini. Pada tahun 2020, sebagai finalis Sayembarat Penulisan Konten Lokal Perpustakaan Umum Kota Malang. Oke, dengan demikian tidak perlu diragukan lagi kredibilitas dari para narasumber. Kita langsung pada pokok inti acara yaitu pemaparan informasi konsep dari para narasumber dimulai dari Ibu Ari. Monggo, disilahkan waktunya maksimal 30 menit, Bu Ari. Oke, sepertinya tidak akan lebih dari 30 menit ya. Baik, ini saya share screen sendiri atau bagaimana? Share screen sendiri saja, Bu Ari, lebih nyaman. Baik, saya akan share screen ya. Saya masih host, disabled, participant screen sharing. Monggo. Tunggu sebentar, Bu. Baik. Sampun, Ibu, Monggo. Sampun, terima kasih, Pak Anas. Baik, saya akan share screen, teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Baik, apakah paparan powerpoint juga sudah terpampang di layar Ibu dan Bapak? Baik. Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Um swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik di pagi hari yang cerah ini, di malam ini sedang cerah, karena dua hari yang lalu sempat hujan deras ya. Tapi sekarang matahari sedang cerah gitu ya. Mudah-mudahan pembahasan kita akan jadi lebih, membuat suasana pagi menjadi lebih hangat dan nyaman gitu ya. Ibu dan Bapak kita saling belajar bersama gitu ya. Baik. Materi saya adalah tentang etnogastronomi, etnogastrologi gitu ya. Kemudian lebih kepada gastronomi, khususnya tentang rempah nusantara, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sebetulnya rempah-rempah itu sebelum bisa menjadi hidangan yang diburu orang seluruh dunia, itu kemudian dipuja-puji melalui bentuk puisi gitu ya. Jadi saya beri judul Rempah Nusantara dari puisi ke meja makan dunia. Baik. Kita tahu bahwa sejak 2017, Kandik Putristek mengajukan jalur rempah atau spice route, itu menjadi warisan budaya dunia ke badan UNESCO gitu ya. Dan kemudian ternyata setelah saya mencoba mencermati rempah dan jalur rempah ini, berikut juga sejarahnya, ternyata sangat kaya sekali spektrumnya. Tidak saja perkara-perkara jalur perdagangan semata, tapi juga adalah perkara rempah itu ternyata adalah menjadi kompas baru sejarah dan peradaban dunia. Termasuk juga di situ ada kelindannya dengan sastra, khususnya puisi yang saya bahas bagi ini. Rempah itu adalah sihir. Sebetulnya orang mengatakan bahwa ini terlalu berlebihannya, tapi sebetulnya tidak juga gitu ya. Kalau kita ingat bagaimana penyair-penyair klasik Yunani-Romawi ketika memuja perempuan, itu adalah salah satunya dengan menyatakan bahwa perempuan ideal, perempuan idaman, perempuan yang paling diinginkan, itu adalah perempuan yang beraroma atau berwangi rempah gitu ya. Rempah dalam hal ini adalah seperti cengkeh, pala, itu adalah sangat sulit didapatkan di wilayah mereka waktu itu ya. Karena memang rempah itu bukan tanaman endemik, khususnya cengkeh dan pala ini bukan tanaman endemik dari wilayah Eropa. Tapi wilayah endemik dari cengkeh itu salah satunya adalah di Ternate-Tidore, ada Gunung Gamalama di situ, yang disebut sebagai cengkeh Avo, cengkeh Purba, usianya sekitar 400 tahun, itu ada di bentangan kaki Gunung Gamalama. Kemudian pala juga disebut sebagai tanaman endemik, tanaman asli dari wilayah pulau sekitar, pulau Banda. Yang pulau Banda itu ternyata juga menyimpan histori dan sejarah kemanusiaan yang sangat luar biasa, termasuk sampai kemudian bagaimana pulau Manhattan itu ditukar dengan pulau Run yang ada di wilayah kepulauan Banda. Dan itu menjadi sejarah yang sampai sekarang membuat kita menjadi sangat terikat dengan rempah dan jalurnya. Aktivitas perburuan terhadap rempah akhirnya menggelorakan keingin tahuan gigantik, keingin tahuan raksasa, keingin tahuan yang sangat tinggi dan masif terhadap di mana sebetulnya rempah itu berada. Kemudian rempah juga hadir dalam karya-karya sastra klasik dunia, termasuk dalam puisi. Kita lihat syair dan lirik puisi tentang rempah yang ditulis di abad 3 sebelum masehi, juga berkembang pesat hingga ke abad 12. Kalau teman-teman baca karya-karanya Walt Whitman, juga salah satunya itu adalah menulis tentang rempah dan bagaimana rempah itu menenung atau menyihir banyak orang, banyak penjelajah, banyak saintis, banyak ilmuwan waktu itu, dan akhirnya menggerakkan ekspedisi besar-besaran raja-raja di Portugis, Spanyol, Belanda, dan akhirnya VOC datang ke wilayah Kepulauan Nusantara, termasuk yang hari ini kita sebut sebagai wilayah-wilayah di Kepulauan Indonesia, khususnya di timur, untuk mencari yang namanya cengkeh, pala, kayu manis, bahkan sampai Kamper, atau yang kita sebut sebagai Kapur Barus, Barus itu adalah salah satu wilayah di Sumatera Utara, di Barus, itu diabadikan namanya menjadi Kapur Barus, yang akhirnya kalau kita lihat di lemari-lemari pakaian di rumah-rumah ibu dan bapak itu selalu ada Kapur, yang kemudian akan membuat mengat itu jauh-jauh dari pakaian kita, termasuk juga wewangian-wewangian rupa dan juga kayu cendana yang saat itu memang sangat mahal harganya. Jadi karya, saya sebut itu karya aromatik ya, karya aromatik itu akhirnya membangkitkan keingin tahuan bangsa-bangsa Eropa untuk akhirnya menjelajahi samudera, sekian samudera dan meninggikan tiang layar kapalnya untuk kemudian menuju ke kepulauan yang akhirnya mereka datangi dan akhirnya muncul menjadi kolonialisme, sejarah rempah bukan hanya menyimpan kisah tentang kegemilangan, kejayaan nenek moyang kita yang sangat kosmopolit, bagaimana di masa itu nenek moyang kita sudah sangat kontak dan relasi hubungan dengan dunia-dunia luar itu sudah sangat maju. Kita ingat kita juga punya Karayeng Patingaloang yang dari Sulawesi Selatan yang seorang poliglot, bayangkan di abad ke-14 kita punya seorang poliglot namanya Karayeng Patingaloang yang sangat menguasai bahasa-bahasa dunia karena jalur perlintasan rempah yang sangat terkenal saat itu di wilayah Nusantara. Kemudian yang menarik bagi saya adalah narasi rempah dalam lirik lari syair, puisi, prosa, kisahan, dan catatan jurnal penjelajah membangkitkan imajinasi serta keingin tahuan tentang rempah di Nusantara. Dan pengetahuan baru, kompas baru sejarah dunia itu digelorakan, dipompakan salah satunya oleh rempah. Mungkin yang tersembunyi juga sebetulnya adalah mengapa kemudian kisahan atau narasi tentang bagaimana akhirnya cengkeh itu bisa menjadi tanaman yang membuat petani di Ternate Tidure yang menghuni lereng gunung agama lama itu sangat menguasai teknologi pemulihaan cengkeh. Bagaimana mereka bisa menanam, membuat cengkeh itu bisa berbunga lebih panjang dan akhirnya menghasilkan cengkeh yang nomor satu, bahkan sampai sekarang. Dan itu membuat banyak sekali para pedagang dari Eropa itu kemudian mengemasnya dalam karung-karung dan melayarkannya ke tempat-tempat lain yang sangat jauh dari Kepulauan Ternate Tidure. Itu sebetulnya mengapa narasi-narasi itu justru tidak, kalaupun muncul, itu sangat sedikit sekali. tertutup dengan ekspedisi cerita-cerita atau kisahan-kisahan tentang pemujaan rempah itu sendiri. Sementara sains, pengetahuan lokal, masyarakat Maluku, masyarakat banda tentang cengkeh, tentang pala, ini hampir-hampir tidak kita dengar lebih masif daripada pemujaan terhadap cengkeh itu sendiri dan gelombang ekspedisi para penjelajah Eropa untuk mencari rempah. Sebetulnya ada apa dengan itu? Itu sebetulnya yang menurut saya juga perlu kita gali. Mengapa kemudian pemujaan itu yang lebih banyak kita jumpai dengan muda hari ini dibandingkan dengan tidakkah sebetulnya nenek moyang kita yang dari Ternate Tiduri itu punya seperangkat catatan, kalaupun itu tertulis, atau seperangkat pengetahuan lisan yang kemudian diwariskan secara turun-temurun sampai akhirnya hingga hari ini banda dan Ternate Tiduri itu disebut sebagai Pulau Cengkeh dan Pulau Pala. Mengapa itu tidak pernah muncul? Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sekarang kita bergeser dulu ke puisi dan etnopuitika, karena nanti akan berkelindan. Dalam konteks puisi sebetulnya, kalau menurut scholar di Barat, bahwa yang namanya etnopuitika, kalau dalam pengertian konteks puisi adalah mengacu atau merefer pada puisi yang non-barat, non-kanonik, dan umumnya berasal dari budaya kuno dan asli. Ini menurut saya kurang ajar sekali. Jadi sepertinya kalau puisi bukan dari puisi mereka, bukan puisi Yunani-Romawi, bukan puisinya orang-orang Eropa, itu disebut sebagai puisi non-kanonik. Etnopuitika yang puisi-puisi yang non-kanonik dan berasal dari budaya kuno dan budaya asli. Sebetulnya ketika saya terjemahkan itu, mereka menyebut primitif, tapi saya memilih menggunakan kuno dan asli daripada primitif, karena primitif itu mengacu kepada yang kita di timur ini dianggap tidak memiliki peradaban yang maju. Di awal abad ke-20, penyair atau modernis yang cukup avant-garde di zamannya seperti Antonin Artaud, Tristan Zara, menggunakan tradisi lisan dalam karya-karya mereka, dalam puisi-puisi mereka. Dan akhirnya rasa ingin tahu tentang sastra dunia, itu menyatu menjadi gerakan yang dipimpin oleh Rotten Boy, salah satunya, dan Dennis Tadlock, yang sama-sama mengedit jurnal yang namanya Al-Kheringga dari tahun 70 hingga tahun 80. Teman-teman yang berlalu di sastra, pasti tahu apa itu jurnal Al-Kheringga. Kemudian kalau kita tarik ke dalam konteks Nusantara, kita tarik ke dalam konteks Indonesia sebetulnya, puisi klasik tentang rempah itu kan sangat signifikan untuk disimak kembali, guna menyingkap sebetulnya bagaimana rempah itu bisa menghidupkan pengetahuan masyarakat Nusantara. Sekian lama sampai nenek moyang orang ternate tiduri bisa merawat cengkeh AVO itu sampai di usia 400 tahun, kalau mereka tidak memiliki pengetahuan yang sangat unggul, mustahil cengkeh AVO itu bisa hidup sampai 400 tahun. Dan cengkeh AVO yang 400 tahun itu sudah usianya sudah 400 tahun itu sudah ditebang karena sudah mati, karena sudah lapuk akarnya dan sekarang yang banyak tumbuh itu adalah cengkeh AVO yang usianya 200 tahun di lereng Gamalama. Sekarang saya bergeser dulu juga ke orang yang selalu mengatakan bahwa puisi itu hanya berkaitan dengan feelings, sementara sains itu berkaitan dengan fakta. Jadi ini ada dua hubu yang sangat-sangat jauh berbeda. Padahal sejatinya kan tidak gitu-gitu amat. Ibu dan Bapak. Apakah tayangan saya hilang? Paparan saya? Masih. Oke, baik. Saya lanjutkan. Sebetulnya sains dan puisi itu sepertinya tidak saling berhubungan. Tapi mari kita lihat. Bagaimana kemudian Charles Darwin, kemudian filosof Yunani Romawi itu ya, memulai perbincangan tentang sainsnya, itu dalam bentuk puisi, dalam bentuk poem, dalam bentuk poetri. Dan itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dituliskan oleh para pujangga bugis dalam surek Ila Galigo. Dan ketika sempat saya baca dalam surek Ila Galigo itu, bagaimana kapal yang kita sebut sebagai pinisi, itu juga disebutkan sudah melayari sekian samudera, dan itu tentu berkaitan dengan komoditas rempah. Termasuk kalau teman-teman lihat di relief Candi Borobudur, juga ada relief tentang perahu, dan kalau itu disebut sebagai perahu pinisi, yang menunjukkan bagaimana di masa itu sudah tersiar kabar, sudah tercerahkan bagaimana kemudian jalur pelayaran Nusantara waktu itu. Jadi artinya puisi dan sains ini sebetulnya berkembali, berkembali, karena hakikat tentang sains, hakikat tentang penciptaan bumi, penciptaan semesta, itu juga dituliskan dalam lari-lari atau dalam baik-baik puisi. Baik, saya lanjut, Ibu dan Bapak. Etnopuitika Nusantara itu menerekam rempah dalam manuskrip, baik sebagai bumbu, pengobatan, perawatan tubuh, dan relaksasi. Ini tadi saya sampaikan juga di masa lalu. Sebetulnya puisi adalah cara tertulis pertama manusia, mengetahui apa itu alam semesta, dan bagaimana semesta terbentuk. Kemudian pada abad ke-6 sampai ke-5 sebelum masahi, Socrates, Socrates Rian ini, mengerjakan ulang pertanyaan-pertanyaan tentang semesta, tentang alam. Lalu menuliskan tentang fisika, kimia, geologi, astronomi, teologi, metafisika, dan epistemologi, seringkali dalam bentuk syair, atau seperti dalam bentuk puisi. Ini sama seperti Surakila Galigo. Bahkan juga penulis atau sastrawan India, Kalidasa di tahun 400 Masehi, menyebut istilah Dewi Pantara sebagai kepulauan penghasil cengkeh, dalam kumpulan puisinya yang berjudul Ragu Famsa. Jadi sebetulnya ilmu itu lahir dalam medium puisi. Pertanyaan berikutnya memang kemudian adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mengapa kemudian kisah rempah tidak banyak diulik untuk menjadi titik ungkit ilmu pengetahuan sebelum ini. Sebelum tercetus untuk menggemakan jalur rempah dan mengusulkan jalur rempah ini ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, kalau kita lihat narasi jalur rempah saat ini dalam puisi-puisi yang sempat saya catat, tentu di luar ini ada banyak beberapa ini, ini yang memang saya baca dan memang sudah sempat saya analisis, termasuk diantaranya adalah syair lagu daerah Tanah Lado, karya Fad Syah Budin, itu syair ya, itu lagu-lagu rakyat. Kemudian juga ada puisi perawi rempah karya Ahmad Yulden dari Lampung, itu juga berbicara sangat bagus, nanti saya cuplikan di akhir tayangan ini. Kemudian kita juga punya penyair dari Sangie Talaut, judulnya adalah Jalur Rempah karya Iverdikson Tinungki. Saya memang sengaja mengambil penyair-penyair yang di luar pusat-pusat kekuasaan yang sering-sering selalu kita penyair-penyair seperti Khair Anwar, penyair-penyair seperti WS Rendra atau penyair-penyair yang ada di tanah-tanah Jawa yang selalu didengungkan sebagai pusat-pusat literasi. Tapi ternyata di luar itu Kepulauan Nusantara ini menyimpan banyak sekali penyair-penyair yang juga berkisah tentang rempah dalam puisi-puisi mereka. Apa kemudian yang bisa kita lakukan sekarang? Menurut saya, kecakapan mengisahkan rempah dalam karya sastra dengan bahasa dan warna lokal, karena dari Aceh sampai ke Ambon, itu sudah tercatat sebagai jalur perdagangan rempah, memang harus diupayakan. Ingatan dan pengetahuan tentang rempah tidak boleh berhenti hanya sebagai aktivitas glorifikasi, hanya mengingat masa lalu, bahwa Nenek Moyang kita orang yang sangat kosmopolit, DNA-nya sangat inklusif, terbuka, toleran, dan seterusnya. Tapi what next? Apa setelah itu? Ingatan dan pengetahuan tentang jalur rempah menemukan kisahan terbaiknya melalui karya sastra. Sama seperti kisahan dan pemujaan terhadap rempah, di awal rempah itu akhirnya dikenal dan memunculkan kolonialisme. Baik-baik aromatik dari tanah-tanah setempat, dengan karakter lokal, menjadi rumah terhangat bagi rempah dan jalur rempah. Terakhir, di paparan saya, ini ada puisinya Ahmad Yudhel Erwin yang sangat bagus menurut saya, izinkan saya membacakan untuk ibu dan bapak. minggu pagi menggigil di sayap burung undan. Seperti ratusan. Minggu pagi lainnya menyusun sesatu kenangan. Kau mencari beberapa ongok pulau di timur dengan wangi cengkih tertiup. Angin muson. Dan kelasi itu berteriak, surga telah ditemukan. Terima kasih, polisi India dari perawi rempah Ahmad Yudhel. Semangkara itu dulu. Terima kasih, Bu Ari. Luar biasa. Berbicara rempah ya. Ini mengingatkan saya juga, punya pengalaman pada waktu saya masih muda, menjadi salah satu, mohon maaf, bukan pamer, penari keraton. Saya dulu setiap, semua perangkat peralatan saya, kalau latihan di keraton itu, mulai dari cemoro atau konde saya, sampur, kebaya, baju itu. Kalau mencuci, itu sekarang pakai multo. Kalau dulu pakai daun dilem. Jadi direndam setelah dicuci, pakai daun dilem. Lama. Itu aromanya memang khas. Kemudian, kain-kain atau jari-jari saya itu juga, karena saya kebetulan tinggal mager sari di dalam. Jadi diratus semua, cemoro, semua. Itu sehingga akhirnya menambah penghayatan saya di dalam memahami konsep budaya di dalam keraton itu. Sehingga ketika saya belajar menari di keraton, sempat terpilih menjadi penari bedoya yang sakral. Nah itu. Jadi ingatan saya melayang ke sana. Belum yang lain-lain. Rempah itu juga menjadi orientasi pemilihan kata-kata bagi para seniman untuk menciptakan parian-parian. Nah itu memang demikian kekayaan kita itu luar biasa. Terima kasih Bu Ari. Kita lanjutkan pada presentasi berikutnya. Ibu Susi. Ibu Susi akan membawakan materi etno... Maaf. Pandai tadi. Etno... Mana ini Ibu Susi? Etno poetika jaranan jombang. Atau jidoran sentulan. Jidor sentulan. Monggo. Monggo, Bu Susi. Ya. Terima kasih Ibu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga kita dapat bersemuka dalam dunia maya di event Semnas. Kali ini menggali etno-sains Nusantara. Yang terhormat Prof. Prof. Dr. Satya Yuwono sekaligus sebagai koordinator dalam acara ini. Dan para suhu kami yang kami hormati di UNESA itu ada Prof. Mohamad Khoyeri. Kemudian Dr. Anas. Kemudian pegawan kami juga ada sekaligus abah kami. Deja Wawi Imron. Dan tak lupa juga yang sudah menempah saya dalam disertasi kala itu, yaitu Prof. Joko Saryono dan Prof. Marieni. Jadi semua berkat beliau, kalau bukan karena bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. kalau bukan jasa Bapak-Ibu berjuang, berdatang dalam literasi kali ini, tidaklah saya berada di sini hari ini. Tuh, pantun saya. Ijin share screen ya. sebentar. 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 saya tidak menggurui, saya hanya sharing untuk hasil pengalaman dari beberapa penelitian dan hasil risetasi saya. jadi perjalanan riset saya pada HIPA Doktor tahun 2013 dengan narasi puitik sastra pentas di Dorsentulan. Kemudian dilanjut dengan tahun 2019, kami mendapatkan HIPA PDUPT dengan fokus pada kemampuan literasi mahasiswa yang berkarakter budaya lokal. dilanjut pada tahun 2020. di Jidoran dalam etnopuitikanya, di Jidor Sentulan di sini, merupakan salah satu kesenian khas, combang, yang hampir terlupakan eksistensinya sebetulnya. kemudian sebuah simbolis karakterisasi yang bernuansa inklusif dalam masyarakatnya yang ada di Jombang, yang mampu memadukan berbagai unsur fisik kebudayaan secara dinamis. Kemudian dengan menggunakan pendekatan etnopuitik, politik, politik berusaha untuk mencari akar karakteristik dari Jidor Sentulan itu sendiri pada tiap-tiap tahapan pada peristiwa yang ada di narasi pentasnya. Dalam kajian etnopuitik, pada dasarnya menurut Foley, berawal dari keberadaan teori oral, formaloik, sehingga cara kerja terhadap bentuk karya yang berjenis oral atau tutur, itu tersebut dinamakan sebagai etnopuitik. ciri-ciri etnopuitik, di sini kami ada nukilan dari Effendi Kadarusman, jadi menuliskan ciri utama etnopuitik ini mempunyai keterkaitan sebagai titik temu dari berbagai disiplin ilmu. Ada linguistik, antropologi, sastra kontemporer, kemudian folklore, dari beberapa unsur pembentuk, struktur, dan bunyi yang akan menimbulkan makna. Sehingga dalam istilah etnopuitik itu sendiri, yang terdiri dari perfeks atau penjelas etno yang berasal dari kata puitik, puitika, di sini mengacu pada dua hal, yaitu etno yang secara etimologis berkaitan erat dengan kata etnis, kemudian mengacu pada sebuah masyarakat atau sekumpulan masyarakat yang mempunyai budaya tertentu. Jadi, puitik sendiri itu mengandung pengertian secara struktural sebagaimana dikemukakan oleh check option, yaitu mengacu pada bahasa puitik atau puitik language. Seni performance biasanya melibatkan beberapa unsur verbal di sini. Ada ruang, ada tubuh seniman, ada hubungan seniman dengan penonton, kemudian konsep ekspresi dari sastra untuk memasukkan banyak bentuk dan tidak hanya secara tertulis sama-sama signifikan di sini. Memperlakukan sastra pentas itu sendiri secara alisan, berkualitas, dan penting untuk realisasi sastra itu sendiri. Bahasa puitis di sini menurut Jakobsen merujuk pada teks puisi yang sudah diinformasikan juga oleh Bu Ambar tadi, pada khususnya teks sastra di sini dan secara umum dan secara umum merujuk pada teks dalam bentuk yang ditonjolkan demi mendapatkan perhatian khusus dari pendengar atau pembacanya. Misalnya deklamasi yang berkema dan gaya yang tidak diragukan oleh penyanyi pujian, kemudian menginspirasi pendengarnya melalui akustik, efek irama, paralelis sonic, kemudian modus, kemudian artikulasi, intonasi. Jadi itu yang sudah diteliti juga dalam Opland. Kemudian Klub Amerika di situ dan rumah-rumah Kopi Slimes itu bersaing memanipulasi seni puisi lisan dengan sajaknya dengan menonjolkan aliterasi atau kode gerak tuku yang berkesinambungan di sini dapat berinteraksi dengan penontonnya. Kemudian dalam kaitannya narasi dalam sains di sini kami mengkaitkan dengan kearifan lokal dalam tradisi lisan Nusantara dapat dilakukan penggaliannya nilai-nilai kependekaan untuk Indonesia masa kini dan masa depan melalui dimensi kearifan lokal. Etiket moralitas budi pekerti dan budaya Jawa dan nilai-nilai moral utama universal. Dalam bukunya Pak Sudikan Setia Wuywono dari tahun 2001 kemudian kami menukiknya pada etika hidup dalam mengandung sikap hidup yang didalamnya di sini dalam sikap yang terdapat sikap rukun dan hormat. Etika hidup di sini yang dimasuk adalah semua orientasi orang Jawa yang mencapai hidup maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam Indra Suara 2010. Di dalam Cidur Sendulan diawali dengan sebuah pembacaan solawat atas Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam jadi peduk di sini adalah sebagai kata lain dari Cidur sehingga dapat dikatakan bahwa bergerak menggerak dari pertunjukan ini yang paling utama dalam hal ini adalah peduk atau alat perkusi yang mendominasi yang mengawali dari pertunjukan ini jadi peduk ditonjolkan di sini dalam sastra pentas di Tersentulan ini konon sebagai siar dalam menyiarkan agama Islam kala itu di Jawa Timur Jidur dalam beduk dan terbang di sini menurut Syairi hasil wawancara dari tahun 2012 di sini Jidur dan beduk secara historis dibawa oleh para wali dalam menyebarkan agama Islam baik secara terkonsentrasi di pesisir utara pantai kemudian dulu beduk dan terbang ini dipakai juga sebagai alat sastra pentas untuk menarik perhatian penduduk yang masih beragama animisme dan dinamisme jadi pengaruh inklusifnya juga tampak di sini kemudian terbang di sini diiringi dengan beduk yang memungkinkan bahwa sejak datangnya Islam di Jawa khususnya pada tahun 1800-an di situ kemudian sastra pentas Jidur Senturan ini dibawa dan konsepnya salah satu pengikut pangeran di Ponegoro ketika kami telusuri akan keberadaan pengikut pangeran di Ponegoro ke Jombang itu ternyata ditemukan fakta bahwa yang lebih penting tadi bukan hanya sekedar keberadaan pengikut pangeran di Ponegoro saja tetapi justru pengikut itu sebagai tonggak juga dalam menyebarkan agama Islam jadi Jidur di sini masih dari beduk dan terbang di sini menurut Tatmau pada pertengahan abad ke-19 salah satu pengikut pangeran di Ponegoro yang ternama Basuhadak di sini menirikan seperti Pondok kecil jadi di Desa Peloso dia di Basuhadak ini kemudian berkembang dari apa namanya daerah itu muncullah kesenian-kesenian yang ikut menyertai dalam inklusifis dalam agama maupun budaya jadi narasi Jidur Sentulan di sini terdapat simbol gambar-gambar gambar-gambaran tertentu yang merisikkan nasihat saudara tua ke saudara yang muda untuk mempunyai rasa tanggung jawab inti pokok dalam narasi Jidur Sentulan ini rasa tanggung jawab manusia mempunyai tanggung jawab dan tanggung jawab itu akan berakibat pada dirinya sendiri dan masyarakat itu sendiri sebagai sebab akibat gambaran dari peristiwa dalam narasi Jidur Sentulan ini lebih cenderung sebagai fantasi yang tergolong dengan fantasi off manner fantasi yang berbentuk fiksi dan mitis ada delapan peristiwa ini nanti ada tahapan peristiwanya jadi peristiwa yang pertama tadi bunyi perkusinya dari solawatan dan diiringi jidurnya tadi atau peduk kemudian yang kedua dialogis deskripsi dialogis antara pemuda adik kakak ini sebetulnya tembom dan pentul disini disini tembom dan pentul ini selalu pentul ini selalu menasehati adiknya untuk bertanggung jawab kemudian apa namanya nilai-nilai sosial atau nilai-nilai agama itu ditanamkan pada adiknya disini contoh dari narasinya beduk tengah linsir tak rewangi panas kepanasan udan kodanan tak rewangi melebu alas metu alas sikil melendung sak jakung-jakung sikil rasani gatel kumatel yong ini iki wong rasa-rasani wong duit tanggung jawab utawa tutupan titipan sak poncong kumbang semendung serambungan ayo dolan nah dari peristiwa kedua dikaitkan juga dengan peristiwa yang ketiga jadi doa terhadap Sohibul Haja jadi nasihat-nasihat dari pengantin jadi ini biasanya digunakan acara-acara pengantin hitam dengan pengantin kemudian disitu juga terbesit narasi ayo bocah-bocah bodo imani besok iso taat imani api lan dewaso iso disumerepi malang wong tuwo iso eling lan keelingan kang iman iso ngelaksanani ibadah marang kang moho kuwoso kemudian peristiwa keempat disini bahwa berupa dialogis dalam merawat kumbang semendung disini sebagai bentuk tanggung jawab dari memelihara jadi urip jadi kita disuruh bertanggung jawab untuk kehidupan kita kemudian disamping itu kita harus berserah diri dan memohon kepada sang pencipta kemudian kita harus selalu berupaya bersemangat untuk bekerja disini nyambut gawe sak melaku panggon yang penting kenek di gawe tuku lan nyukupi sandang kelawan pangan disini konsep bekerja etos kerja ini juga ditonjolkan disitu kemudian peristiwa narasi keempat disini berupa tembem karena si adiknya tadi karena tembem itu digambarkan sosok yang ceropo jadi dia memelihara kumbang semendung dia tergigit tangannya pada saat memberi makan ini si kakak juga merasa bersalah dan kakak juga sudah menasihati adiknya tetapi tidak dielakkan oleh adiknya jadi si tembong tergigit kemudian disini ada beberapa narasi juga yang membuat narasi itu menjadikan puitik kemudian tembem dalam kumbang semendung dibawa ke Mbah Wiroguno disini juga memunculkan saman kala itu sebagai pengganti dokter kala itu belum ada jadi dari peristiwa tergigitnya si tembong tadi dibawa ke Mbah Wiroguno jadi ini beberapa cuplikan juga karena dinasihati tidak didengarkan jadi sebagai saudara tua itu difilosofikan sebagai ini apa namanya kendia elek kecangking kebak kecangking jadi itu dari apa bentuk-bentuk narasi yang sudah kami temukan yang berbau puitik kala itu kemudian hasil dari narasi ini kami ini kan apa kembangkan dalam bentuk media sastra pentas yang kami digitalkan karena sebagai pegiat jidur sendiri yang kurang ini apa namanya kurang IT yang tidak mungkin mereka kuasai juga kami membantu sebagai konsep handar bemi jadi budaya lokal itu kita kuat untuk perlindungan pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kami bekerjasama dengan pegiat seni itu nah ini bentuk-bentuk kerjasamanya jadi kami juga berkolaborasi dengan mahasiswa yang mempunyai kompeten dalam bidang bersastra atau berteter di kami latih juga untuk berkolaborasi dengan pegiat itu pegiat jidorsnya kemudian dari sidi sastra pentas itu kami format dalam bentuk epap itu nanti bisa disaksikan sebagai bentuk literasi yang menjawab tantangan di era milenial kemarin hasil penelitian kami sudah membuahkan buku menyimak kritis dan narasi dari hasil epap tadi itu dan sudah saya seminarkan di berbagai negara termasuk juga dengan Bu Ambar kemarin terima kasih kembali kepada moderator Mbak Eka terima kasih Bu Susi memang benar ya di Jombang itu kalau kita bicara tentang peta seni pertunjukan sangatlah beragam dan merupakan produk-produk lokal jenius masyarakat Jombang baik yang bersifat spiritual maupun yang lain jadi misalnya disana ada pertunjukan topeng itu juga kearifan budaya Jombang kemudian yang terkait dengan pertunjukan-pertunjukan yang bersifat islami jadi seni pertunjukan itu dalam kasana historis ya Bu Susi jadi ini menjadi bagian dari media dakwah jadi melalui kesenian itu menjadi adaptif persuasi begitu ya tidak destruktif ini inti dari apa pertunjukan Didor sebagai media dakwah dari sisi narasinya atau dari puisi-puisinya itu yang ditemukan oleh Bu Susi dari Didor Sentulan sebagai produk lokal jenius masyarakat Jombang mohon maaf ini saya mengklaimnya begitu ya sebelum berlanjut ke Pak Ardi monggo hadirin yang ada tanggapan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan konsep-konsep etnosain yang telah disampaikan bisa ditulis di chat zoom atau bisa melalui kode raise hand terima kasih dilanjutkan kepada Pak Ardi silakan baik terima kasih selamat pagi untuk semuanya selamat pagi saya Prof. Sitya Yuwana kemudian terima kasih untuk Aryan Turya kemudian ada juga keluarga Bahasa Indonesia dari Lidia Mandala institusi Bu Ambar selamat pagi dan juga Bu Eka dan juga serba sekalian izinkan saya untuk set screen menyampaikan terkait dengan materi pagi ini sudah terlihat ya room ya sudah Pak saya selamat pagi baik saya akan menyampaikan tentang auto etnografi dan etnobiografi saya Ademina Sabutra dari Universitas Katolik Nizaman Dalam Surabaya kampus Masjid oke auto etnografi itu secara etimologis berasal dari tiga kata yaitu auto diri auto kemudian etno budaya dan juga grafi pola proses penelitian seperti itu dari Caroline Ellis kemudian definisi auto etnografi menurut para sebelumnya nah ini yang pertama dari Ellis metode penelitian yang barangka dari pengalaman pribadi penulis kemudian Bu Zag mengatakan bahwa itu direpresentasi atau pengetahuan suatu budaya oleh satu atau lebih anggota budaya kemudian ada dirinya juga ya adalah posisi saya sebagai peneliti ditepatkan sebagai subjek ya dan juga sekaligus bagian dari komunitas sosial gitu kemudian definisi selanjutnya dari ini tentang auto etnografi yang saya berikan kanan adalah suara dan pengalaman pribadinya lebih memahami lingkungan atau situasi budaya di sekitarnya kita lebih memahami lingkungan atau situasi budaya di sekitar kemudian dari itu ide dari beragam lapisan kesadaran diri kemudian kritik diri dan potensi tentunya sehingga dapat disimpulkan metode auto etnografi merupakan metode penelitian budaya yang berangkat dari pengalaman pribadi etnographer kita sebagai etnographer selama berada dalam satu atau lebih komunitas budaya nanti saya juga akan memberikan contohnya oke kita runut ya sejarah dari auto etnografi ini ada seorang ahli bernama pada diri sendiri sehingga dapat dikategorikan sebagai sub naratif ada 15 kategori sub naratif jadi kita posisikan disini sebagai sub naratif itu ada 15 kategori salah satu kategori sub naratif adalah auto etnografi kemudian sebagai riset narasi auto etnografi ini nah ini yang saya beri tangga penekanan ini ditulis dan direkam oleh individu yang menjadi subjek penelitian tersebut sekali lagi kembali pada individu yang menjadi subjek penelitian tersebut oke pembedanya apa auto etnografi dengan penelitian naratif lainnya yang pertama adalah mengedepankan pengalaman pribadi kemudian yang kedua proses pembentukan makna dari pengalaman itu kemudian ini menunjukkan refleksi refleksi jadi apa yang kita refleksikan kemudian pengalaman orang dalam pengalaman orang dalam dari fenomena budaya orang dalam dalam komunitas seperti itu contohnya kemudian mendeskripsikan dan mengkritisi normal budaya dan pengalaman kemudian mencari respon pembaca jadi setelah kita memberikan refleksi akan mendapatkan respon pula dari pembaca 36 prioritas tersebut menunjukkan adanya dominasi pengalaman sebagai pembaca antara auto etnografi dengan penelitian lainnya oleh sebab itu ada teknik untuk mengumpulkan datanya tekniknya adalah recalling atau kenangan terkadang kenangan itu menguntungkan contohnya seperti ini oke menurut Chang ada dua panduan utama untuk mengumpulkan data kenangan atau sebagaimana caranya kita mengumpulkan data kenangan ada dua yang pertama adalah menyusun kembali hal-hal yang besar kemudian yang kedua adalah menyusun kembali perayaan tahunan dalam setiap perayaan tahunan selalu ada kegiatan seperti itu yang dikenal metode auto etnografi ini perlu digabungkan dengan metode lain untuk menginterpretasi data contohnya data-data tadi kenangan tadi ditriang melakukan kemudian ada imajinasi sosiologis untuk merekonstruksi penanda memory set of memory menandai kenangan-kenangan tadi dan juga lain sebagainya nah ini contoh ya penelitian auto etnografi yang saya lakukan refleksi budaya pembelajaran sastra berbasis komunitas berbasis komunitas dengan kajian auto etnografi tata belakangnya adalah saya ingin menemukan pola pembelajaran sastra di komunitas saya komunitas pelangi sastra malam yang pertama kemudian yang kedua adalah komunitas digital kampung petigraf Indonesia bagaimana di polanya seperti itu metodenya adalah auto etnografi kemudian sumber datanya adalah pengalaman peneliti dalam komunitas tersebut objeknya adalah komunitas pelangi sastra itu dan juga KPI kampung petigraf Indonesia kemudian saya recalling pengalaman saya dan juga wawancara observasi studi pustaka dan artefak komunitas artefak ini ada yang artefak fiksi seperti pemberitaan di koran-koran juga artefak digital seperti unggahan pada Facebook Instagram Twitter dan lain sebagainya kemudian yang saya gunakan untuk menganalisis adalah analisis penanda memori menyusun hal-hal besar dan juga meninjau perayaan tahunan peneliti sudah lima tahun berada dalam komunitas kampung petigraf Indonesia nanti tanggal 14 November itu perayaannya yang kelima dan peneliti sudah bertemu dari dengan para petigrafis seperti Pak Eka Budianta dari Jakarta kemudian yang dari Bandung juga Pak Tenju juga ada dan juga dari Malang dan petigrafis yang lainnya kemudian sebagai orang yang berapa saya juga sudah lima tahun berada pada komunitas Pelangi Sastra Malang itu bersama Pak Doko kemudian Mas Yusri Deni dan juga yang lainnya seperti itu sehingga pengalaman selama lima tahun itu tadi membuat saya merefleksikan bagaimana saya polanya kalau diperlangi Sastra Malang maka setiap anggota baru polanya begini pertama setiap anggota baru diajak menemukan genera sastra dari minat dalam persastra jadi ketika anggota baru minatnya apa kemudian yang kedua si anggota baru diajak untuk membaca sastra yang sesuai dengan generanya kemudian setelah diajak membaca yang ketiga adalah dipertemukan dengan penulis yang segeneral contohnya ketika saya suka sastra sejarah maka saya diberikan kesempatan oleh komunitas untuk memoderatori selain ketika dia kemalang bertemu dengan Iksaka Banu seperti itu kemudian barulah diajak untuk berkarya karya yang dihasilkan oleh anggota komunitas ini tidak langsung dipublikasikan tapi dibahas oleh anggota lainnya kemudian diberi masukan melalui forum diskusi masukan itu untuk menyempurnakan karya yang menumpur kalau di pelanjut teramalang ada royan julian seperti itu kemudian apabila dirasa sudah mantap barulah karya tersebut dipublikasikan sehingga pola ada pola pembelajaran pola pembelajaran bersastra di pelanjut teramalang selanjutnya adalah bagaimana budaya pembelajaran bersastra dalam kampung pentigraf Indonesia polanya bagaimana yang pertama kurator yang merupakan admin grup Facebook kampung pentigraf Indonesia itu memberikan tema kurator di sini sekaligus ketuanya adalah Pak Tengku Cahionong kemudian yang kedua setiap anggota diajak untuk merespon dengan cara menulis pentigraf setelah diberi tema di Facebook karena ini komunitas secara digital lalu setiap anggota digorong untuk menulis sesuai dengan tema kemudian dikomentari oleh anggota pentigraf yang lainnya setelah itu berdasarkan masukan tersebut pebelajar kemudian merevisi pentigraf nya setelah direvisi barulah dikumpulkan ke email kurator ke surel kurator untuk dikurasi lalu diketak setelah diketak barulah diluncurkan secara luring atau tatap muka bedah huku biasanya kemudian selanjutnya adalah etnobiografi kalau tadi auto etnografi sekarang etnobiografi etnobiografi secara etnologis berasal dari tiga kata yaitu etnobudaya bio-perhidupan dan grafi pola proses penelitian seperti itu jadi yang ini seperti ini konsepnya kemudian definisi etnobiografi saya menemukan penelitiannya dari Farrell Universitas Texas tahun 1980 ada dua kata kunci penting dalam etnobiografi yang pertama menurut Farrell ada dalam etnobiografi itu ada premis premis bahwa seorang individu dan identitasnya yang paling dominan dipengaruhi oleh latar persiokulturalnya misal saya saya disebut sebagai terpenis karena orang-orang bilang saya terpenis seperti itu kemudian yang kedua etnobiografi merupakan jenis wajanan deskriptif naratif style kehidupan kehidupan seperti itu tapi yang penanda utamanya adalah adanya premis premis sosio-kultural jadi metode etnobiografi merupakan metode penelitian budaya yang berangkat dari premis lagi-lagi premis sosio-kultural budayawan seseorang itu dilegitimasi sebagai budayawan atau itu dilegitimasi sebagai komunitas budaya kemudian setelah itu barulah dideskripsikan pola hidup yang kebudaya baik dalam orang maupun dalam komunitas itu yang diperoleh melalui gedal detail kehidupannya pembedaan antara biografi biasa dengan etnobiografi adalah kalau biografi biasa hanya bersifat rekonstruksi tanpa adanya premis di awal tentang hal-hal yang membentuk individu tersebut tadi premis di awal ini tadi merupakan premis sosio-kultural metodenya ini ya wawancara pengamatan penggalian sejarah hidup studi pustaka dan diskusi terungkung tekniknya menurut jalan ada banyak ini historis persenahan interpretasi hermeneutik abstraksi identif dan juristik kita langsung masuk pada contohnya ini contohnya adalah laku hidup penulis berbahasa jawa kajian etnobiografi pada Tulus Setiadi Pak Tulus Setiadi Rai Tasoma Bahasa Jawa tahun 2017 Oke latar belakangnya adalah ini memiliki nilai budaya kearifan lokal dan kecakapan yang mulai ditinggalkan kemudian latar belakangnya yang berikutnya adalah kondisi sastra daerah sering dipandang setelah mata termasuk sastrawanya lagi Madiun saya ada sastrawan selesai sastra daerah khususnya novel berbahasa Jawa namanya Pak Kulu Setiadi penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptikan melaku hidup sekolah hidup yang membudaya dari Pak Kulu Metodenya adalah etnobiografi metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan ini adalah wawancara wawancara pada Biau mengamati menggali secara hidup budi pustaka berkait literatur-literatur tentang Biau dan melakukan teknik analisis induktif saya sudah satu setengah tahun mengenal Pak Kulu Setiadi kering kerumahnya berkegiatan bersama mengamati beliau dalam aneka kegiatan sastra yang kami lakukan bersama premis sosio-kulturalnya di kalangan masyarakat sekitar RT-nya Balai Rejo hari RT-11 ketika Anda kesasar ke rumah Pak Kulus orang-orang pasti bilang Pak Kulus yang seningman Pak Kulus yang budayawan Pak Kulus yang penulis novel Sastra Jawa itu seperti itu premis sosio-kultural di kalangan masyarakat sekitar kemudian Sastrawan Madiun sendiri menyebut beliau sebagai kanjeng atas persasinya atas konsistensinya menulis 46 novel berbahasa Jawa kemudian Sastrawan di luar Madiun itu juga menyebut beliau sebagai penulis Sastra Jawa khusususnya novel berbahasa Jawa dari anugerahnya yang diberikan pada beliau kemudian penelitian tentang beliau konstruksi lagi premis sosio-kultural lagi penelitian tentang beliau itu sangat banyak setidaknya pada tahun 2021 saja saya sudah menemukan 10 penelitian tentang novel berbahasa jauhnya 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 kemudian cara media masa merepresentasikan Tulu Setiadi sebagai satrawan jawa memiliki benar merah yang sama baga satrawan jawa itu lalu laku hidupnya yang pertama adalah berkomunitas kemudian yang kedua adalah berjajari berjajari dan terus menerus menjalin relasi laku hidup ketiga adalah serawu serawu atau berkunjung keempat adalah laku hidup seorang petani dan ini diterapkan dalam novelnya katanya ketika dia memotong rumput itu sama seperti memotong kata-kata yang tidak perlu dalam novel kemudian laku hidup kelima adalah jujur apa adanya hingga yang dia tuliskan adalah perkiwa-perkiwa di sekitar beliau kemudian yang keenam adalah menata interior rumah seperti yang diboto tadi saya sampaikan itu dan merepresentasikan diri melalui simbol Jawa di ruang kukit ketika interior rumah itu tertata dengan konsep-konsep Jawa maka itu mempengaruhi proses kreatifnya dalam menulis novel berbahasa Jawa kemudian laku hidup ketujuh adalah mengamalkan spiritualitas Jawa yang mengajahi dan melestarikan tradisi leluhur seperti kemarin baru baru saja satu minggu ini beliau mengajak untuk ada bersih desa di rumah dan beliau yang menjadi salah satu konseptor acara itu yang dapat saya sampaikan Bu Eka mungkin kita bisa banyak diskusi terkait dengan dua penelitian ini terima kasih terima kasih Pak Ardi sangat cepat tidak sampai 30 menit jadi Pak Ardi ini meneliti tokoh atau biografi tokoh di situ siapa tokoh itu bagaimana pandangan dan karyanya terhadap dunia yang digeluti dan tentu saja ditokohkan itu karena sudah memiliki kontribusi terhadap dunia yang digeluti jadi Pak Tulus ini sebagai studi kasusnya jadi beliau adalah tokoh sastrawan yang sudah menciptakan banyak karya novel hadirin sekalian silakan bila akan menanggapi mungkin yang ada di Resen ada enggak ya sepertinya ada Pak Salis ini ada Pak Asrif Pak Asrif Balai Bahasa ada Bu Agnes dari Widya Mandala Madiun Pak Asrif sudah siap Pak Salis nanti saja Pak Salis nanti saja semoga ini semakin rame diskusinya nanti kita sampai berapa Bu Indah Bu Indah maksimal sampai 12.30 berarti masih sangat leluasa untuk berdiskusi kita sampaikan dulu berikan kesempatan untuk Pak Asrif dari Balai Bahasa Jatim monggo Pak Asrif disilahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua yang saya banggakan Prof. Yul Mbak Endah dan semua juga para sahabat saya di Ambon yang hadir juga di sini saya tertarik dengan pembahasan soal etnopuitika di jalur rempah tadi kebetulan saya ini petani dan pedagang cengkeh jadi ketemu kita dan saya lima tahun di Maluku sangat aktif ke Pulau Banda ini juga ada saudara saya Ibu El Salatu Perisa soal puisi pertama gini jalur rempah itu banyak orang yang euforia soal bahagia jalur rempah kegemilangan padahal bagi kami bagi saya jalur rempah itu adalah duka jalur rempah itu adalah penindasan jalur rempah itu adalah genosida jalur rempah itu adalah keterusiran orang Banda sampai saat ini jadi kadang-kadang ketika orang euforia dan jalur rempah itu mungkin gak tahu persoalan itu karena jalur rempah itu adalah duka bagi Indonesia dimana indahnya gak ada kok mungkin mohon maaf saya berbeda pandangan dengan banyak orang tetapi jalur rempah itu adalah duka dan kelihatlah puisi orang Banda yang dikei itu adalah tangisan duka yang sejak 1662 tidak pulang ke Banda karena mereka terusir terbunuh dan terhempas di sana 1962 genosida pertama di Indonesia itu gara-gara rempah juga jadi dan apalagi rempah hari ini itu cengkeh-cengkeh ditebang gak ada gunanya sekarang jadi kadang-kadang ketika euforia orang di bagian barat tentang jalur rempah itu sakit rasanya bagi orang timur sudah lah mending bahas yang lain misalnya nih untuk kementerian nih karena apalagi yang diangkat itu adalah kegemilangan mas lampau tidak melihat seperti apa kemudian hari ini dan apa perjuangan kita untuk mengembalikan jalur rempah itu justru yang kita ingat kenangan mas lalu Portugis Belanda datang Spanyol tetapi kita lupa bahwa korban jalur rempah saat ini itu kita harus apain mereka apakah para sastrawan mampu menaikkan harga cengkeh mereka saat ini misalnya itu itu soal jalur rempah puisi-puisi nya sangat banyak bu di Banda Neera di Kabata banyak di Banda Kabata namanya di Ternate juga namanya Kabata tapi yang paling panjang itu di di K di orang Banda Eli dan Banda Elat disana yang terusir sejak 1962 dari Banda itu puisi-puisi tentang jalur rempah itu yang sangat dasyat dan itu duka semua duka tentang peristiwa pembunuhan pembantaian 40 saudagar Banda Neera jadi itu sekadar tak masuk informasi bahwa puisi-puisi dan tentang jalur rempah itu sangat banyak tetapi hampir semua adalah duka tentang itu kedua memang di timur kita akan sulit mencari literatur tertulis pendekatan kita ketika misalnya tertulis ya akan sulit saya kira pendekatan tradisi lisan akan menemukan hamparan puisi itu puisi itu disana tetapi kalau lisan tertulis memang sangat akan terbatas itu yang ada di wilayah timur di Ambon itu mereka menyebutnya kapata-kapata itu juga terkait dengan diaspora pada pembentukan negeri-negeri mereka juga salah satunya adalah soal jalur rempah itu itu saja ini sekadar tanggapan bukan pertanyaan tentang bagaimana duka dalam jalur rempah itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Arief ya meskipun itu informasi tambahan barangkali Bu Ambar menanggapi ya terima kasih Pak Asrif ya kita ketemu di BIPA kemudian kita ketemu juga seminar sastra anak yang 30 Oktober nanti ya Pak Asrif baik terima kasih Pak Asrif saya lahir dan tumbuh dengan cengkeh karena Bapak saya dan keluarganya itu punya kebun cengkeh di Senduro di Lumacang itu salah satu sentra cengkeh kalau di Jawa Timur jadi saya tahu juga termasuk bagaimana ketika mohon maaf di masa Orde Baru kami juga berduka satu Indonesia mungkin termasuk sampai ke Ternate karena harga cengkeh Anjlong dan seterusnya tapi yang ingin terima kasih terima sukanya tapi yang ingin juga kita lihat sebetulnya adalah bagaimana kemudian kisah-kisah teman-teman kita yang di Ternate Tidore dan Banda bisa akhirnya memuliakan tanaman yang dirindui oleh meja makan dunia itu sehingga bisa menjadi tanaman yang sangat terpelihara dan itu menjadi napas kehidupan masyarakat kita di Ternate Tidore dan Banda itu satu bahwa tadi juga saya singgung bagaimana kemudian kolonialisme akhirnya menjadi tidak terelakkan lagi bagaimana mereka kemudian harus menggarong kawasan timur Nusantara untuk bisa menaklukkan kekuasaan dan akhirnya menguasai akses rempah dan jalurnya tapi saya pikir mungkin yang perlu dinarasikan lagi adalah lepas dari itu adalah masalah duka tragedi kemanusiaan dan juga adalah noktah gelap karena ada genosida tapi yang mungkin perlu kita narasikan lagi yang perlu kita buka lagi sebetulnya adalah bagaimana kemudian akhirnya rempah itu menghasilkan pengetahuan-pengetahuan lain etnobotani terkait bagaimana masyarakat ternati tiduri bisa akhirnya menghasilkan rempah yang sampai saat ini masih menjadi nomor satu kualitasnya dan itu kemudian cerita-cerita seperti itu masih tetap tertanam kita lihat bahwa yang namanya kalau saya komprasikan dengan padi kita punya mitos padi di Jawa dan Sunda dan itu lestari jadi saya pikir mitos tentang cengkih tentang rempah ini saya pikir juga perlu dihidupkan lagi bukan sekedar mengingat apa yang terjadi di masa lalu genosida tragedi kemanusiaan dan lain tapi juga untuk merayakan bagaimana nenek moyang kita itu menjadi seorang pemuliha rempah yang luar biasa dan dari situ akhirnya menghasilkan sekian banyak pengetahuan yang lain bagaimana perdagangan bisa berlangsung membuat kapal yang tangguh kemudian apa teknologi navigasi yang seperti apa sehingga mereka bisa menjadi seorang pelaut yang sangat ulung jadi saya pikir itu yang mungkin juga perlu dinarasikan terlepas dari itu adalah cerita cerita yang menyedihkan gitu terima kasih atas masukannya nanti akan saya cari apa namanya puisi-puisi dari KI juga terima kasih terima kasih Bu Ambar tadi ada Pak Asrif kira-kira ditujukan eh maaf Pak Salit ditujukan ke siap Mie Assalamualaikum terima kasih yang saya cintai Prof You yang saya cintai juga Mbak Edah keuangan ini menarik saya mau tanya tentang tidur tadi sama Bu Susi tadi ini saya sampai gemeteran cari sinyal ini di rumah hilang iya hilang sinyal ya Bu kita lewati kemute itu oh nggak kemute itu suaranya halo Pak Taslet mohon maaf Pak Salit oke kita baik jelas terima kasih Assalamualaikum Wb ini Bu saya mau tanya mengenai tidur tadi Bu Bu Susi wah ini menarik sekali tidur ini apakah hanya sekadar penyampaian pesan-pesan melalui teks atau juga musiknya juga mempengaruhi Bu maksudnya musiknya itu tiap tiap ritme tertentu itu nanti punya pesan tertentu atau hanya sekadar cuma meramaikan saja ini menarik soalnya saya teringat waktu itu pernah pentas ini tapi pentas saya waktu itu teater musikal ya sekitar tahun 2016 itu saya pernah main tapi ini bukan anubu ya ini bukan tidur ya tapi ini band dan itu musikal sekali liriknya jadi musiknya itu musikal dan punya tujuan tertentu yang bersifat apa namanya penyemangat waktu itu jadi saya mikirnya gini tidur ini apakah hanya sekadar peramai saja gitu loh jadi musiknya itu sekadar peramai saja atau mungkin ada mungkin temanya sekian oh nanti mukulannya sekian atau sekadar dangdung-dangdung gitu saja ini yang menarik bagi saya soalnya saya kepengen banget wah ini jangan-jangan bisa nanti dilanjutkan ke apa namanya musik-musik simbolik nanti ini yang saya saya pikirkan oke ibu ngetan maaf ibu susi oke ibu mohon maaf ini kami catat dulu ya pak salit khususnya intinya sudah paham ya kita kembali ke bunur biar nanti lebih apa sistematis gitu ini jadi saya bacakan ada beberapa cat zoom disini yang terkait dengan ada dari bunur ini ini kepada semua mestinya ya bagaimana agar kearifan lokal diminati generasi milenial tidak saja hanya milik generasi kolonial kemudian ini nanti bisa digabung jawabannya kemudian ada pertanyaan untuk Tuk Ari ini dari kari jika akan meneliti rempah dalam sastra melalui kuliner khas daerah teori apa yang bisa digunakan adakah literatur terutama dari Indonesia yang bisa digunakan karena kita sedang menggali etnosain nusantara mungkinkah etnogastronomi ini berkembang menjadi teori yang bisa digunakan oleh para peneliti rempah nusantara menggobu ambar silahkan ditanggapi baik sebetulnya ketika kita membaca satu karya sastra kebetulan yang apa namanya membahas tentang rempah kita bukan sekedar mencocok-cocok kemudian teori apa yang akan kita gunakan tapi kita membaca berulang kali apa yang kemudian sangat signifikan dalam substansi yang dituliskan dalam karya sastra yang berbicara tentang rempah tersebut kemudian kalau kita bicara tadi saya juga sempat baca tulisannya pertanyaan sekaligus konfirmasi dari Mas Ahmad Mustakim dia akan meneliti ini masih ada hubungannya Bu Eko ya jadi saya gabung gitu ya Mas Ahmad Mustakim akan melakukan kritik terhadap karya Alfian Dipatahang yang berjudul Buku Puisi Dapur Ajaib Gramedia Pustaka Utama 2020 karena buku tersebut kental berbicara tentang makanan yang berkaitan dengan sastra makanan dan gastronomi kita sekarang ini berada di era dimana kita tidak lagi bicara tentang multidisiplinaritas lagi kalau saya baca artikelnya Prof. New kita ini sudah masuk ke namanya transdisipliner jadi transdisipliner jadi beyond teori sudah di luar teori-teori jadi saya pikir kemudian kalau kita akan melakukan pembacaan kritis terhadap misalnya dapur ajaib atau seperti tadi karya sastra yang berbicara tentang rempah apa kemudian teori yang kemudian bisa kita gunakan maka kemudian kita lihat dulu fokus penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian yang akan teman-teman lakukan itu apa fokusnya apa kita cermat dulu fokus kemudian kita formulasikan indikatornya indikator-indikator akan seperti apa nah dari indikator itulah kemudian kita baru belanja kita baru membaca kembali teori-teori kalau Prof Suardi Endra Suara itu Prof Joko Sariono juga sudah memprovokasi tentang gastrokritik gastrokritik bagaimana gastronomi itu pangan dan budaya itu yang saling berkelindan kemudian bisa digunakan untuk mendekati untuk menjelaskan untuk menjelentrahkan apa sebetulnya makna dibalik karya sastra yang berbicara tentang gastronomi nah kemudian yang kedua apakah kemudian pasca kolonial dan ekokritik ya karena hari-hari ini kita ketika berbicara tentang pangan kita juga berbicara tentang akses pangan akses pangan hari-hari ini juga sangat terkait dengan keselamatan kesehatan lingkungan isu-isu tentang lingkungan atau sastra hijau segala macam itu juga masuk di sana nah tapi kemudian yang menjadi pertanyaan lagi fokusnya kemudian yang mana fokusnya kemudian yang mana nah kemudian kalau fokusnya adalah kepada gastronomi untuk kemudian sebagai sebuah apa namanya sebuah tampilan seperti ketika misalnya ada salah satu mahasiswa pembimbingan saya yang mengkritisi tentang aruna dan lidahnya oh ternyata disitu identitas masing-masing pokok dalam aruna dan lidahnya itu bisa didekati melalui gastrokritik tapi apakah kemudian teman atau peneliti yang lain tidak bisa melakukan pendekatan dengan teori yang berbeda seperti misalnya mas mas ahmad mengatakan bahwa ketika akan melihat dapur ajaib akan melakukan pembacaan kritis terhadap dapur ajaib karya Alfian di Patahang apakah teori postkolonial dan ekopritik itu juga masuk kebetulan saya juga belum baca secara menyeluruh puisi-puisi dalam dapur ajaib tapi saya contohkan saja ketika saya melakukan pembacaan kritis terhadap perjamuan kongguannya Jokopin Nurbo Jokpin kita melihat bagaimana kemudian teori-teori sosiologi saya masukkan di situ karena sekarang ada pergeseran pola komunikasi antara masyarakat keluarga batih antara ibu dan anak bapak dan nenek terus nenek dengan cucunya itu ternyata sangat berjarak dan itu salah satunya diinterupsi oleh gawai jadi semua pada sibuk dengan gawainya masing-masing dan kemudian kaleng kongguan itu menjadi semacam pelarian atau pelepasan si nenek untuk bisa merasa terhubung dengan keluarganya jadi saya pikir kita lihat dulu kembali lagi fokus penelitian fokus apa yang akan kita cermati dalam penelitian itu itu mudah-mudahan untuk yang tadi terjawab yang akan meneliti tentang karya sastra rempah dan dapur ajaib jadi dua pertanyaan sekaligus ini masih ada pertanyaan tambahan dari ibu iwanita bagaimana memformulasikan puisi bertema sain dengan menggunakan etnogastronomi menggobu ambar saya kurang tahu ini untuk jenjang apa misalnya kalau untuk jenjang SD kita sangat diuntungkan karena di SD kurikulumnya kurikulum tematik jadi bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia kemudian bisa diantarkan melalui pembelajaran IPA diantarkan melalui bahasa Indonesia dengan teks-teks yang ada di situ jadi saya saya pikir apresiasi puisi untuk anak-anak itu juga bisa melalui apa namanya tema-tema atau konten-konten sains yang sangat-sangat sederhana kebetulan saya baru saja meluncurkan buku bocah rempah terbitan diomedia di situ saya sebetulnya ingin mengingatkan kembali jadi ketika pandemi itu orang-orang menengok lagi apa yang ada di dapur mereka apa yang ada di rumah mereka untuk kemudian bisa membuat mereka nyaman membuat imunitas tubuh itu baik dan akhirnya mereka bisa menyintasi pandemi salah satunya adalah dengan menengok kembali bumbu rempah yang ada di botean kalau kata orang Jawa tempat bumbu dalam bahasa Jawa di botean jadi saya pikir hal seperti itu sangat bisa dilakukan tentu kemudian kita kalau puisi kan bicara tentang diksi bicara tentang diksi kita juga bicara tentang jenjang di mana puisi itu akan dikonsumsi misalnya untuk anak-anak SD mungkin lebih banyak menggunakan kata kata-kata yang konkret daripada kata-kata yang abstrak dan kemudian juga menunjukkan bahwa ada pertentangan seperti ketika keponakan saya mengatakan itu apa bedanya Karangkitri dengan urban farming anak kelas 5 SD anak kelas 5 SD bertanya apakah sana urban farming dengan Karangkitri segera saya berpikir apa bedanya tidak ada bedanya hanya mungkin karena urban farming terdengar lebih terdengar lebih modern terdengar lebih up to date itu jadi lebih wah padahal Karangkitri juga konsep konsep sains nenek moyang kita bagaimana kemudian kita juga bisa sehat dari lingkungan yang ada di sekitar kita jadi saya pikir untuk pertanyaan Bu siapa tadi Bu Yuanita kita baca lagi puisi-puisi sejenis seperti misalnya puisinya Abinaya Gina Jamela atau juga puisi saya ini sedikit promo gitu ya jadi bisa melihat formula penyusunan seperti apa yang kemudian itu akan bisa dikonsumsi dan dibaca oleh anak-anak saya pikir itu masih di mute Bu Eko ya Bu Eko masih di mute ya mohon maaf demikian tanggapan dari Bu Susi mohon maaf ini yang Raisen eh maaf Bu Ambar adakah yang Raisen menyusul ada Bu Agnes ye ye mongga Bu Agnes terima kasih perkenalkan nama saya Agnes Adhani dari Universitas Katolik Media Mandala Surabaya Kampus Madiun dari pendidikan bahasa Indonesia koleganya Pak Ardi Pak Ardi kolega tapi saya senior gitu loh senior karena usia Ibu begini Bu Agnes pertanyaan satu juga kepada Bu Ari terima kasih Bu Ari setahun yang lalu kami diajak untuk menulis cerita yang bermuatan GSI tapi sudah satu tahun bukunya belum selesai terbit ini nunggu Bu Zaro Bu oh iya nunggu sesuatu Zaro dari UTI fungsi sastra itu kan memang bisa mendekonstruksikan sesuatu yang pilu sedih menjadi positif ini kelihatannya tugas kita bersama untuk termasuk tadi dari bandar mengulai nilai-nilai nostalgi yang positif tentunya tidak diterpuruk pada duka tetap genosida dan sejenisnya tapi memaknai dengan refleksi apakah itu tidak bisa menjadi jejaring kita bersama untuk memaknai hal-hal negatif karena saya saat ini di Madion itu sedang berusaha untuk menepis citra Madion PKI karena bertahun-tahun bahkan saya ini pengakuan dosa saya saya tahun 90 masuk Madion itu dengan gambaran saya ke Madion PKI dan ternyata itu tidak ada dan pandangan masyarakat PKI itu kan 65 bukan 48 apalagi zaman Orde Baru setiap menjelang Oktober itu ada pasar malam dipajang foto-foto tujuh pahlawan revolusi bukan yang 48 sehingga orang Madion bertahun-tahun sejak tahun 90 sampai 98 itu 10 tahun lebih itu yang saya rasakan itu kami diajak berpikir bersama otak kita dicuci bahwa Madion adalah PKI nah ini yang kemudian saya berusaha untuk menepis ayo kita cari nilai-nilai yang PKI-nya hilang gitu gitu loh mungkin ada museum kereta api saya mengusul kepada pemerintah ada rumah tahanan militer yang Sahrir pernah ditahan di sana dijadikan tempat-tempat wisata seperti Lawang Sewu di Semarang gitu loh walaupun ternyata Madion jadi duplikasi ada singa muntah yang dipasang di kota Madion dan seterusnya menyadarkan masyarakat bahwa nilai negatif seperti apapun bisa direfleksikan ulang untuk mengulik nilai-nilai positif yang itu menjadi kebanggaan 10 100 tahun yang akan datang jejak-jejak ini yang harus ditinggalkan oleh kita semua yang merasta diri atau terpanggil untuk menjadi pendidik dan juga sastrawan begitu kelihatannya Bu Ambar mohon kalau ada kegiatan saya masih diajak terima kasih demikian pertanyaan di Ibu Madion ditambah sekarang rusuh dengan pencak silatnya ya Bu ya mohon enggak Bu Ambar baik Bu Agnes ini luar biasa ya ini apa namanya bukan Bu Agnes yang berguru kepada saya tapi saya yang sebetulnya berguru kepada Bu Agnes untuk buku memang sudah di penerbit Bu Agnes saya tahu sendiri tapi mungkin juga membutuhkan beberapa proses yang lain nanti saya akan tanyakan kepada Bu Azizatuzaro selaku kolega ya apa yang disampaikan oleh Bu Agnes tadi ini sudah saya tuliskan disini mudah-mudahan terlihat disini saya ingin menunjukkan bahwa kalau kemarin Prof.U itu sebelum ini kami berdiskusi bisa nanti pakai teori dekonstruksi Bu Ambar akhirnya saya juga kemudian Bu Agnes mengingatkan lagi bahwa ternyata kalau ada jargon turn back hoax kita juga ada turn back tragedy kita putar tragedi itu kita balik tragedi itu menjadi sesuatu yang akhirnya menunjukkan bahwa ketika kita berbicara tentang rempah selain kita berbicara tentang genosida kita juga berbicara tentang kejayaan pengetahuan yang dimiliki oleh nenek moyang kita termasuk kalau Pak Pasir tadi mengatakan memang kalau untuk mencari catatan tertulis tentang pengetahuan etno-butan itu mungkin sulit maka harus ada upaya yang lebih dari itu untuk bisa menjari kembali tetua-tetua adat atau siapapun yang sampai saat ini masih punya pengetahuan yang tersimpan di di apa di kepala mereka dalam pengetahuan mereka terkait dengan etno-butan yang ada di Ternate Tiduri Banda termasuk juga Barus di Sumatera Utara termasuk juga Damar atau Kemenyan termasuk juga Cendana yang ada di Nusa Tenggara Timur karena seperti tadi saya sampaikan bahwa seringkali narasi yang muncul itu justru hanya pemujaannya pada cengkenya tapi bagaimana para pemuliha ini bagaimana para petani yang luar biasa ini akhirnya bisa merawat bisa menghasilkan cengkeh kualitas terbaik bisa menghasilkan pala kualitas terbaik itu kan hampir-hampir tidak pernah kita baca narasinya nah itu yang saya pikir Bu Agnes juga perlu kita lakukan ya supaya kalau kemudian 50-100 tahun lagi kita akan cari rujukan tentang apa namanya narasi-narasi yang dirempah dalam dalam puisi dalam proksa maka kemudian kita dapat jejaknya karena itu sudah kita tuliskan jadi kita bukan hanya lagi bicara pemujaan bicara tentang ekspedisi mereka yang datang ke Kepulau Nusantara untuk mencari cengkehnya tapi bagaimana akhirnya cengkeh kita itu rempah kita itu akhirnya bisa membuat mereka datang ke sini apa menariknya apa yang bisa membuat cengkeh dan pala kayu manis Nusantara itu begitu sangat diminati sehingga harganya mahal dan seterusnya karena sulh didapatkan harus melewati sekian samudera bukan sekedar pelayarannya tapi apa yang sudah nenek moyang kita lakukan nah pengetahuan itu kan pastinya pengetahuan yang sangat luar biasa orang tidak akan bisa menghasilkan apa namanya cengkeh kualitas nomor satu kalau mereka tidak menguasai ilmunya kalau mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan pohon cengkeh itu tidak tahu harus bagaimana memanenya dengan teknik tertentu itu yang menurut saya belum pernah saya baca dalam apa namanya tulisan-tulisan atau puisi-puisi yang mungkin apa namanya kalau bagi Pak Asrif dan teman-teman yang di timur itu meninggalkan luka yang dalam ya rasanya tugas kita juga untuk kemudian memulihkan luka itu dengan menulis dengan cara yang berbeda menarasikan dengan cara yang berbeda dan membuat konten yang berbeda supaya narasi itu jadinya juga menunjukkan bahwa nenek moyang itu sangat unggul perkara-perkara etno-butani perkara-perkara etno-navigasi etno-apa apa hari dan seterusnya terima kasih Pak Agnes demikian tanggapan Ibu Ambar sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ke Ibu Ambar namun ada dua pertanyaan yang ditujukan kepada semua narasumber sepertinya ini yang pertama tadi cat zoom pertama itu disampaikan oleh Prof. Nurpeni nanti Ibu Ambar bisa meskipun tadi sudah ada beberapa disampaikan untuk menanggapi pertanyaan ini tapi bisa memberikan tekanan lebih dalam lagi mungkin dengan pengembangan contoh gitu pertanyaannya bagaimana agar kearifan lokal diminati generasi milenial tidak saja hanya milik generasi kolonial Monggo Bu Ambar sebelum ke Bu Susi nanti penjenengan berikan tekanan yeh Monggo terima kasih Bu Penny ini sebetulnya PR kita bersama bukan hanya PR untuk kita yang ada di webinar ini karena ada jarak yang sangat sangat jauh antara generasi Alpha generasi Z dengan kita yang generasi kolonial yang ketika saya lihat ketoprak di TVRI ketika saya lihat pentas ludruk di TVRI itu dengan sangat mudah saya tidak terdistraksi oleh tontonan-tontonan drama Korea dan lain-lain sementara tantangan anak-anak kita saat ini sangat luar biasa apa namanya tontonan drakor terus tontonan apa namanya musik-musik Korea itu juga jauh lebih mendominasi tayangan-tayangan kita dibandingkan dengan apa yang harusnya mereka dapatkan jadi menurut saya kalau bisa saya apa ya bisa saya rumuskan kita mulai saja dari lingkungan terdekat sebetulnya seberapa banyak kita menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah kita kepada anak-anak kita sendiri di rumah atau kepada ketika misalnya saya harus pulang ke mertua di pacitan seberapa banyak saya harus menggunakan kosa kata menggunakan istilah-istilah tertentu yang hanya muncul di pacitan yang hanya muncul di lorok misalnya seperti tempe take segala macam itu kan hal-hal yang menghubungkan kita dengan ingatan tentang masa lalu akhirnya saya juga harus menyampaikan kepada anak-anak saya sampai kemudian anak-anak saya itu visual semua mereka tukang gambar semua jadi mereka bisa menggambarkan tempe take itu seperti apa tempe take itu mengapa tidak terbuat dari kedele tapi tempe take itu terbuat dari langtoro ya teman-teman di sekitar pacitan dan mungkin madiun atau ponoroko juga paham ya jadi seberapa banyak kosa kata daerah yang kita pacangkan kepada anak-anak atau siapapun yang ada di sekitar kita sebetulnya itu juga akan menjadi kontribusi yang sangat signifikan bagaimana kita bisa terikat dengan pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan terdahulu yang sudah dimiliki oleh nenek moyang kita jadi keterpajanan atau eksposur seberapa banyak itu harus kita umayakan jadi apalagi kalau itu perkara-perkara apa ya perkara-perkara makanan gitu ya atau perkara-perkara apa budaya yang produk seperti jidor apa yang pentingnya harus nonton jidor mungkin kita tidak bisa paksa mereka secara langsung tapi kita buat semacam infografis yang sudah dilakukan oleh Bu Susi bagaimana membuat semacam epap untuk bisa membuat jidor itu menjadi lebih kekinian menjadi lebih layak untuk diminati termasuk saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman di membuat sandiwara sandiwara sastra jadi beberapa episode dalam novel layar terkembang itu dibuat menjadi sandiwara sastra dan itu bisa disimak dengan apa namanya dengan tidak terlalu fokus ya karena itu adalah audio atau suara saya pikir ahli wahana seberapa banyak kita berkomitmen untuk memajankan produk-produk budaya itu dan upaya kita untuk terus apa namanya membuat produk-produk budaya itu tetap dibincangkan didiskusikan dinikmati itu yang menurut saya bisa kita lakukan terima kasih terima kasih Bu Ambar demikian paparan tambahan pencerahan dari Bu Ambar untuk kita semua melalui perspektif gastronomi monggo Bu Susi bisa memberikan tambahan pencerahan meskipun sudah dilakukan upaya-upaya untuk menjawab pertanyaan Ibu Profesor Nurpeni Bu Susi disilakan ya terima kasih untuk tambahan dari pertanyaan Bu Nurpeni ya yang membuat budaya lokal ini semakin diminati kami juga sudah kemarin melakukan juga sebagai konsep Handarbeni ini ya dalam melestarikan budaya kenapa sih lokal knowledge kita lokal budaya kita tidak ditonjolkan nah itu akan sangat sayang padahal di dunia lain di negara barat berbondong-bondong para turis ingin mempelajari genbing ingin mempelajari alat-alat perkusi seperti angklung seperti gamelan yang lainnya nah itu kita sebagai generasi muda terdorong untuk bagaimana sih mengemas sastra pentas ini atau budaya tradisional ini ke dalam bentuk digital nah kemarin kami dibantu oleh dana dari BDUPT hasil penelitian HIPA kami selama dua tahun 2019 sampai dengan 2020 jadi kami mempunyai outcome disitu ada app disini aplikasi digital yang mengaplikasikan gawe disini gawe disini bisa di input tidak hanya file tidak hanya file itu saja tetapi dalam bentuk teks tetapi bisa juga dalam video-video kemudian sangat support juga tidak hanya pada media-media seperti elektronik apa namanya laptop tetapi pada gawe pun sudah bisa dinikmati oleh siswa atau mahasiswa itu tambahan kami kemudian pertanyaan dari Pak Aziz kami kaitkan selanjutnya oh iya monggo iya iya bu kami kaitkan dari pertanyaan Pak Aziz tadi ya kalau dari fokus etnopolitik dalam kesenian tradisional jidor sentulan disini mempunyai ini juga Bapak ini pentatonik jadi alat perpusi tadi yang saya sebut di awal tadi ada peduk ada terbangan disitu ini mengiringi lagu solawatan atau lirik-lirik solawatan ini yang mempunyai etnik tersendiri etnik corak warna dari masyarakat abangan khususnya di jombang ini jadi itu yang mengelitik saya untuk meneliti oh ini ada kuitik dari lirik lagu atau yang kita sebut dengan solawatan sebagai bentuk bukti inklusifisme juga dalam religi dan budaya disini dalam perkusi terbangan itu juga kemarin bukti lain terlihat ada penampilan arca disitu ada terakota yang ditemukan di situs traulan disini ada peninggalan Mojopait kerajaan Mojopait disitu arca-arca relief prajurit yang berwajah mongolial mongoloid maksudnya tanpa memegang alat perkusi yang disebut dengan tabang-tabang kalau di China kita sebut dengan tabang-tabang jadi terbang-terbangan itu di China disebut dengan tabang-tabang jadi di reliefnya tampak tentara mongol itu memegang dan memunyikan apa terbangan itu tadi ini secara bukti inklusifisme antara budaya dengan toleransi agama tadi kita dicombang multikultural ya ibu walaupun banyak pondok ada juga gereja kita yang tertua itu ada juga kelenteng di sini nah itu membuktikan bahwa di masyarakat jombang sangat multikultural dan ini inklusif sekali toleran sekali dalam pengaruh-pengaruh budaya dan religi itu jadi Pak Aziz ada ya disitu bunyi-bunyi hasil dari tabuhan tadi kemudian lirik lagu ini bunyi-bunyinya ini bunyi tradisional ini bisa ke laras pelok atau laras sendro itu kalau ingin meneruskan pada bunyi-bunyinya hasil perkusinya itu bisa ditelusuri sangat menarik juga saya kaitkan lagi dengan pertanyaan yang lain sebentar itu tadi pertanyaan dari Pak Mustakim jadi intinya jawaban Bu Susi itu di di liriknya dipresentasikan secara melodis menggunakan laras pelok dan selindro Bu Susi tapi secara ritmis tekanannya ada di terbang didornya begitu jadi fungsi musik didorannya begitu kemudian ini ada pertanyaan dari Pak mohon maaf ke Pak Mual ke Ibu Mualifah ya pertanyaan ke Ibu Susi Kota Jombang 8 tahun terakhir ini sedang marak maraknya seni patrol bahkan sering dilombakan atau diundang untuk acara hajatan pertanyaannya apakah patrol itu masuk dalam salah satu etnopuitika jidoran jidor sentulan maturnun demikian Ibu Susi pertanyaan dari Ibu Mualifah ya terima kasih Ibu Mualifah jadi coba saya jawab ya jadi kesenian jidor di sini memang banyak kesamaan dari beberapa daerah di situ saya juga sudah pernah membaca ada jidor yang disebut di daerah lain itu Sinterewe ada di Madura itu jidor kalau menyebutkan jidor jadi dari beberapa ini bisa ditarik simpulan bahwa sastra pentas yang ada di Jawa Timur itu mempunyai daya etnik tersendiri mempunyai kesamaan mirip-mirip begitu mulai dari kostumnya mulai dari sisi penceritaan yang menggali beberapa nilai-nilai sosial antropologis religi itu kami melihat seperti itu contoh saja di kostum tembem dan pentul itu ada kostumnya yang merah putih seleret seperti kaos Pak Sakerah itu di Madura nah itu sangat terlihat sekali juga identiknya dari begitu terlihat warna corak budayanya dari budaya Jawa Timuran barangkali ya kemudian kita lihat juga di ornamen ormanamen dari performance art itu sendiri jadi ada ini kumbang semendung kumbang semendung disini mempunyai gaya topengnya itu mirip juga dengan Reokonorogo nah itu perlu ditelusuri juga dengan fokus-fokus pada bidang-bidang yang lain itu jadi kalau kita ingin meneliti jadi kebetulan kemarin di Jidor Sentulan itu mempunyai istimewaan dia mempunyai narasi ada tahapan penceritaannya ada tahapan peristiwanya jadi menurut Ong dalam oralitinya jadi narasi disini mewadai suatu teks disini tidak hanya dalam bentuk tulis tetapi dalam bentuk sastralisan itu sendiri atau tradisi lisan itu sendiri jadi kita bisa mengkaitkan disitu ada performa ada action ada tari-tarian ada bunyi-bunyian ada permainan tolanan itu bisa diarahkan pada mana yang dominan dalam menarik daya poetiknya nah itu bisa dikatakan dalam kajian etnopoetik itu dari sisi puisi bisa masuk genre jidor sentulan atau memiliki identifikasi dengan jidor sentulan dan lainnya sejenis Bu Susi ini sebelumnya ada pertanyaan juga ditujukan kepada Pak Ardi dan Bu Ambar namun ini karena Bu Susi yang sedang on camp pertanyaan dari Pak Ahmad Mustakin dari Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia UNISMA ingin bertanya apakah teori postkolonial dan ekokritik dapat digunakan dalam melakukan kritik terhadap karya Alfian Dib Tahatang yang menulis buku puisi berjudul Dapur Ajaib terbitan bahasa basi terbitan bahasa basi karena buku tersebut kental berbicara makanan yang berkaitan dengan sastra dan makanan agastronomi ini lebih tepatnya ditujukan kepada Ibu Ngambar mohon maaf tadi sudah saya jawab dua sudah saya jawab mohon maaf terima kasih sudah ya terkait dengan kritik tadi saya kira pertanyaan untuk Ibu Susi itu yang muncul kemudian kita bisa masuk ke pertanyaan monggo barangkali Ibu Susi ada tanggapan terkait dengan pertanyaan Pak Mustakin ya sedikit ya Ibu jadi bisa juga Bapak dalam kalau itu tadi puisi ya kalau dalam fokus saya jadi kebetulan ada narasi di sini di dalam teori itu bisa kita kembangkan reading komprehensifnya atau analisis kritisnya itu tadi itu bisa dikuat juga untuk mendekonstruksinya jadi itu kemudian saya akan menambahkan juga tadi ada pertanyaan di chat itu rencana pengembangan untuk industri ya aplikasi itu yang diminati nah kami juga berencana untuk membesarkan masyarakat tidur sentulan itu dengan hander peninya apa ingin bekerja sama juga dengan Pemda kemudian dengan Balai Bahasa kemarin itu juga sudah sudah bekerja sama juga dengan Balai Bahasa tahun 2015 untuk menelurusuri sastra pentas yang ada di jombang kami ingin merencanakan sebuah kampung jidor atau kampung wisata ini kami juga selalu bergeliat untuk mengajukan dana dari dikti itu untuk ke depan lebih survive lagi lebih eksis lagi jidor sentulan itu tidak terpuruk dengan kemajuan zaman saat ini itu ibu terima kasih itu tadi pertanyaan Pak Sukatman dari Jember mohon maaf lewat saya membacanya Pak Katman tanggapan dari ibu Susi kalau sepertinya sudah tidak ada tambahan untuk ibu Susi bisa mungkin ibu Susi berikan pencerahan atau tanggapan ini ada pertanyaan dari Pak Wawan tapi mungkin pertanyaan ini nanti saja mohon maaf kita masuk ke Pak Ardi Pak Ardi ini pertanyaan dari Pak Sukatman terima kasih Bu Susi mohon maaf ke Pak Ardi bagaimana menjaga nanti masih kalau masih ada waktu kita sambung lagi dari Pak Sukatman ke Pak Ardi bagaimana menjaga objektivitas penulis etnobiografi mengingat penulis individu bagian dari kelompok ada ketenderungan menutupi hal kurang baik bagi kelompoknya demikian pertanyaannya monggo Pak Ardi baik terima kasih pertanyaannya tentu untuk meningkatkan objektivitas kita perlu melakukan triangulasi data triangulasi dapat dilakukan dengan cara menanya pada rekan-rekan lain kemudian representasi melalui media itu tapi itu menurut saya adalah hal yang sangat klasik triangulasi memang pertanyaan dari Pak Katman ini sangat bagus sekali dan saya melihat buku dari Paula Sukor judulnya Doing Research in Cultural Study menurut beliau suatu penelitian itu memang tidak pernah objektif tetapi kontekstual kontekstual dipenarui oleh posisi sosial peristiwa sejarah dan tujuan tertentu kontekstual apa yang difokuskan itu untuk menemukan pola dalam etnobiografi tadi kontekstual fokusnya kembali lagi pada fokusnya ketika kita memfokuskan pada pola kesalahan penulisan seperti itu maka kita akan menemukan secara terpolar secara terpolar tadi sisi negatif dari objek yang kita teliti seperti itu pun demikian dengan auto etnografi yang subjektifitasnya jauh lebih banyak jauh lebih besar karena diri yang merepresentasikan itu sehingga lebih baik kalau memang kita mau merepresentasikan apa adanya misalnya kegagalan dalam membentuk komunitas maka kita kita presentasikan saja saya pernah berada di komunitas komunitas itu gagal karena pola ini pola ini pola ini pola ini seperti itu yang apa namanya yang bisa saya jawab sehingga kontekstualnya fokusnya langsung kita fokuskan pada yang memang benar-benar pola positif atau pola negatif sekalian seperti itu gue demikian Pak Katman disusul pertanyaan dari Bapak Abdul Holik ini komentarnya sangat menarik menyimak penjelasan dari tiga narasumber kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Ardi menurut Bapak secara metodologi penelitian auto etnografi akan bisa dibawa pada pendekatan grounded teori pertanyaan itu grounded teori jadi pertanyaan mengingat program etnosai Nusantara juga berusaha mengkonstruksi teori etnografi Nusantara demikian pertanyaannya Pak Abdul Holik mohon Pak Ardi baik terima kasih atas pertanyaannya Pak Abdul Holik ketika itu menjadi sebuah teori baru maka kita sebagai etnographer dalam hal ini adalah auto etnographer maka kita perlu mengumpulkan banyak pola kali lagi banyak pola banyak pola banyak refleksi banyak pola sehingga refleksi itu dari auto etnographer satu etnographer satu saya misalnya kemudian kita misalnya satu komunitas Pak Holik saya Pak Holik kemudian Bu Eka dan yang lainnya ini merefleksikan masing-masing sehingga disitu nanti akan membentuk pola pola inilah yang menjadi konsep konsep inilah yang nantinya akan menjadi teori seperti itu apabila konsep dari auto etnografi satu komunitas ini ternyata memiliki keserupaan memiliki poin-poin saripati yang sama dengan konsep di auto etnografi di komunitas lain bisa jadi akan ada pola seperti itu tapi akan ada konsep dan konsepnya ini nanti yang bisa menjadi sebuah teori seperti itu Bu Eka jadi bisa melahirkan konsep grounded research ada pertanyaan juga yang sama tadi Pak Ardi ditujukan tadi kepada tiga narasumber jadi saya ulang lagi barangkali Pak Ardi ada perspektif atau pencerahan yang lain itu tadi masalah pertanyaan Pak Mustakim apakah teori poskolonial dan elektronik dapat digunakan dalam melakukan kritik terhadap karya Alfian Hipta Hatang yang menulis buku puisi berjudul Dapur Ajaib terbitan bahasa basi karena buku tersebut kental berbicara makanan tapi yang terkait dengan makanan tadi ya tapi yang terkait dengan sastra bagaimana barangkali Pak Ardi ada perspektif lain begitu Monggo baik ketika kita kaitkan teori dasro dengan teori dasro kritik ketika membaca kuisinya Alfian seperti itu ketika dia menyampaikan tentang makanan maka dalam makanan tersebut itu ada penanda penanda memori dan itu tentu juga bisa digunakan bagaimana makanan tersebut ketika disampaikan oleh Alfian apakah ada apakah membawa membawa sebuah memori di situ apakah memori perlawanan tentu kita memperlukan pisau beda yang lebih dalam membaca fungsi ini tapi setidaknya ketika kita merekonstruksi makanan maka itu merubah dari pengalaman rasa di lidah menjadi pengalaman tekstual konstruksi atas pengalaman rasa itu tentu terbentuk dari skemata skemata kita atas terbentuknya rasa itu apakah ada penanda memori yang memang digunakan untuk perlawanan poskolonial itu tentu kita perlu melihat satu persatu fungsi lagi berkaitan dengan makanan makanan apa saja yang bisa di dalam fungsi secara sebut secara historis apakah memang ada begitu masih yang saya ingin menambahkan dari Prof Nurveni yang tadi terkait Prof Nurveni Pak Ardi maaf belum Prof semoga ini doa kasih doanya Pak Ardi saya ingin melangkapi jawaban dari Bu Ambar dan Bu Susi dan saya kaitkan dengan yang saya bahas hari ini yaitu adalah etnobiografi ada persepsi sosiokultura persepsi persepsi tersebut dibentuk dari konstruksi konstruksi yang menjadi satu dan konstruksi tersebut dibentuk dari representasi bagaimana upaya kita adalah merepresentasikan tadi seperti yang dikatakan yang lainnya tapi melalui kemajuan media digital kemajuan media teknologi dan informasi seperti itu bukan hanya sekedar mengaliwahanakan tetapi kita harus mengetahui kalau katanya Luthi dari UGM itu sibernetikanya masing-masing tentu dalam TikTok dalam Facebook dalam Instagram memiliki sibernetikanya masing-masing memiliki puitikanya masing-masing ketika kita sudah menguasai puitika masing-masing media ini maka dimasukkanlah yang Gatot Kaca tadi tokoh-tokoh seperti itu sehingga generasi milenial akan berterima bagi mereka jangan sampai pola pikir keaksaraan kita itu tercampur atau masuk pada digital pola pikir keaksaraan contohnya teks yang begitu banyak contohnya langsung ada Gatot Kaca itu langsung kita masukkan letter ke Facebook sekarang kan mereka bermainnya di Instagram di TikTok tetapi bagaimana pola pikir ke digitalan kita melalui puitika digital setiap media tadi itu kita masukin dan itulah memang fokus yang harus dikembangan sekarang melalui etnografi pun juga ada etnografi memang memang medianya berbeda maka marilah kita masuk pada pola pikir digital agar tidak ada residu keaksaraan residu kelisanan sehingga berterima bagi anak-anak milenial dan kita masukkan itu tadi batuk kaca dan Arjuna dan yang lain seperti itu demikian Ibu Penny tanggapan dari Bapak Arji ini waktunya masih sangat panjang kalau kita ke untuk mengakhiri ke setengah satunya ada pertanyaan mohon maaf Bu Ambar ini ada pertanyaan susulan dari Ibu Utami Mohon penjelasan Ibu sebenarnya yang disebut etnobotani atau etnorempah itu apakah hanya berupa narasi yang mendeskripsikan flora atau rempah Indonesia atau sebenarnya juga lebih kepada mengeksplore folklore demi kepentingan dokumentasi yang masih bias dimanfaatkan sepanjang zaman misalnya tentang kayu manis bukan sekedar wujud tetapi kayu manis itu bisa dibuat dimanfaatkan untuk apa saja Maturnuun tampil kembali Bu Ambar kalau folklore disini ada pakarnya ada nanti disambung boleh kalau sependek ingatan saya etnobotani itu kan etnologi dan botani ilmu yang mempelajari manusia dan tumbuh-tumbuhan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraannya dan kemudian di bagian folklore itu kemudian adalah bagaimana kemudian budaya dari pemanfaatan tanaman itu oleh manusia itu diwariskan turun-temurun itu akhirnya jadi perkaranya folklore perkaranya Pak Soekatman itu kemudian untuk yang ini ini Bu Hadi Riwayati anak-anak muda sekarang empon-empon tidak banyak mengenal tapi Bu berkah dari pandemi ini adalah salah satunya putri-putri saya yang kemudian sama sekali tidak sulit untuk bercengkerama dengan jamu sekarang akhirnya mereka mau melihat dan menengok kembali setelah mereka baca literatur baca infografik bagaimana bisa menjaga stamina tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh melalui bumbu dapur yang ada di rumah nah itu akhirnya mereka kemudian menengok kembali jadi saya pikir ini adalah satu momen yang sebetulnya momen yang tepat untuk bisa menekatkan generasi Z ini generasi apa ini dengan rempah dengan pengetahuan tentang rempah jadi seperti menyambung tadi yang dikatakan oleh Bung Agnes bagaimana kemudian kita mengingat-ingat itu rempah sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan manusia lepas dari tragedi kemanusiaan dan seterusnya jadi saya pikir ternyata ternyata saya juga baru tahu akhirnya ekspor Indonesia untuk rempah-rempah di dua tahun terakhir ini di masa pandemi ini melonjak cukup signifikan silahkan dicek di apa namanya lamannya kementerian perdagangan dan perindustrian gitu ya disitu cukup melonjak signifikan jadi termasuk saya baca literatur dari apa namanya biologi bagaimana biologis-biologis atau ahli-ahli biologi di India itu memutakhirkan ini memutakhirkan kemasan pil kunyit kurkuma domestika ini untuk bisa lebih apa ya dikunyah sebagai apa seperti permen cuwi permen yang bisa dikunyah tidak lagi dalam bentuk pil karena itu sudah terbukti bisa meningkatkan stamina tubuh dan apa kalau dalam bahasa kedokteran itu apa ya diduga bukan diduga ada istilahnya saya lupa jadi itu bisa digunakan untuk mengeblok apa namanya virus dari COVID-19 jadi artinya sebetulnya kita ada di rumah mumpun-mumpun bumbu dapur di botean itu ada di rumah dan itu bisa kita manfaatkan gak usah jauh-jauh gak usah kemana-mana itu semua pengetahuan lokal anak moyang kita itu sih saya pikir terima kasih terima kasih sekaligus menanggapi dua pertanyaan tadi bu ijen ibu dari rempah sebagai bahan opet tadi ya iya kebetulan kebetulan kemarin kami menulis bersama dengan prof novi yang ada di sastra rempah itu dengan bu ambar juga nah kami duet kolaborasi dengan anak saya yang ada di kedokteran gigi itu kemarin hasil skripsinya atau laporan penelitiannya dia menemukan bahwa ekstrak atau apa dari bahan pengobatan untuk kedokteran gigi itu ditemukan juga ekstrak rempah kencur di sini di sini dibuat seperti minyak asiri itu nah itu rempah kencur tadi mempunyai keunggulan dapat menghilangkan rasa nyeri pada apa itu saluran akar pada gigi itu dan juga dipakai oleh bidang kedokteran gigi itu untuk mengganti apa itu pengobatan secara kimia kita kembali ke lokal nulis kita tadi itu kepada rempah kita kenapa rempah itu tidak ditonjolkan dalam kearifan lokal ini nah itu di kemarin sudah dipresentasikan juga oleh anak kami jadi dia menemukan itu sebagai bahan medicament untuk perawatan akar pada sakit gigi dia kencur itu dapat membunuh sel-sel virus juga kemudian memperingan rasa nyeri itu kalau rempah digaitkan dengan pengobatan itu ya terima kasih Bu Eka demikian tambahan Bu Susi sepertinya pertanyaan-pertanyaan ke narasumber ini ada tanggapan yang mungkin nanti bisa ditanggapi oleh tiga narasumber dari Pak Wawan Setiawan kajian etnosain secara konsep dapat memelihara lestarinya budaya Nusantara yang sudah tergerus oleh perkembangan zaman namun secara praktek kondisi di lapangan masih diperlukan usaha yang lebih supaya ini dapat diimplementasikan secara efektif maka dari itu sosialisasi dan bimbingan terkait konsep ini harus juga diterima langsung masyarakat sebagai pemilik langsung dari suatu budaya tertentu ini ketiga narasumber monggo bisa ditanggapi kalau saya menyambung tadi yang sampaikan oleh Mas Ardi kalau Mas Ardi tadi pakai bahasanya saya lebih menggunakan ini algoritma media sosial jadi kita ini hari-hari ini tidak mungkin tidak harus belajar yang namanya algoritma media sosial kalau saya biasanya pakai Instagram dan Youtube saya sudah tinggalkan Facebook saya sudah tinggalkan Facebook jadi saya ikut generasi anak-anak saya yang pakai Instagram gitu ya terus kemudian juga bagaimana kemudian istilah-istilah yang baru seperti Instagramable gitu ya jadi bagaimana produk-produk budaya yang sudah dihasilkan dan sudah terdokumentasikan dengan baik seperti tadi yang miliknya Bu Susi dengan Sidornya itu bisa ditransformasikan dialiwanakan menjadi apa namanya EPAP dan kemudian saya juga membuat yang namanya buklet buklet itu sudah saya hakikan buklet itu adalah berisi bermacam-macam jenis pembungkus makanan dari daun ya mulai dari pinjung terus mulai dari apalagi itu yang bentuknya seperti lontong terus tung dan seterusnya itu saya juga beri narasi dan saya buat itu menjadi semacam buku elektronik flipbook jadi bisa dibulak-balik seperti saat kita membaca buku saat kita membaca buku cetak karena generasi peralian seperti saya ini kalau pagi saya baca kompas saya baca jawab harus pegang kertasnya tapi anak-anak sekarang tidak mereka cukup pindahin saja barcode-nya yang scan barcode yang ada di kompas itu kemudian di scan gitu dipindahin itu langsung mereka terhubung dan itu cukup dari HP mereka jadi saya pikir perilaku-perilaku kita yang adaptif orang-orang tua generasi kolonial yang kemudian merasa bahwa budaya itu tidak lagi produk budaya itu yang tidak lagi diminati oleh anak-anak saya pikir perlu juga harus kita belajar tentang algoritma media sosial bagaimana IG bekerja bagaimana Youtube itu bekerja untuk bisa mendekatkan produk budaya itu dengan anak-anak termasuk juga kalau hari-hari ini mereka lebih banyak mengemari makanan-makanan makanan-makanan dunia makanan-makanan Korea makanan Jepang dan lainnya saya tidak terlalu khawatir karena selalu ada momen-momen tertentu dimana mereka akan menyantap makanan rumahan ada momen dimana mereka tetap menyantap makanan rumah dan itu porsinya lebih besar daripada mereka menyantap makanan-makanan di luar dan itu bisa kita lakukan seperti misalnya kalau ada satu komik yang juga disukai tentang komik-komik makanan itu berbicara tentang bagaimana berobak bakso terus kemudian bakso itu dihasilkan seperti apa terus sate juga itu bisa disajikan termasuk kalau teman-teman melihat IG-nya Pak Jokowi hari ini kalau saya tengok tadi itu adalah display makanan-makanan dari hampir semua provinsi di Indonesia dalam bentuk ini dalam bentuk komik full color jadi saya pikir hal seperti itu akan sangat membangkitkan tidak saja selera tapi juga membangkitkan minat karena ternyata keren juga yang namanya Sati Marangi dulu ketika Purwakarta itu terpinggirkan karena jalan tol yang baru bupatinya itu kebingungan bagaimana harus membranding lagi Purwakarta tapi begitu kemudian akhirnya mengundang teman-teman dari ekonomi kreatif kemudian di ditawari kita branding Sati Marangi akhirnya sekarang orang hanya ke Purwakarta untuk mencari Sati Marangi yang otentik jadi saya pikir tidak akan kekurangan akal selama kemudian kita paham dan kita mau belajar algoritma media sosial saya pikir itu tambahan dari saya Bu Terima kasih Bu Ambar Bu Susi Monggo tanggapannya untuk Pak Wawan Bu Eko bisa di ini diputarkan video oh iya iya Mas Arief saya itu juga jawel jawel operator andalan Mas Arief minta tolong diputarkan siap mohon izin Bu yang kiriman terbaru sambil menunggu oh yeay aplikasi bahan acara Epof sebagai responsif budaya lokal dapat menjawab tantangan era industri empati BNU sebagai bentuk disrupsi yang berupaya untuk mentransformasi budaya tradisional ke dalam sistem digital aplikasi Epof dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah fleksibel efektif dan efisien teknologi ini kesel jadi itu tadi nabuh jijor karo bandulan manggoni ngisor wit keres dilok seni jijor sentulan sedaya datase beres nuon ya demikian Pak Wawan jadi Ibu Susi ini sudah mengaplikasikan atau sudah melakukan hilirisasi atau transformasi untuk generasi-generasi milenial terhadap kearifan lokal di Jombang Pak Arji barangkali ada tanggapan untuk Pak Wawan baik kalau saya ingin menanggapi kalau saya kaitkan dengan auto etnografi maka ya bagaimana cara kita untuk menuliskan kembali pola-pola tadi pola-pola budaya kemudian pola-pola seperti tadi makanan seperti itu apakah ada pola-polanya kemudian setelah kita tuliskan dalam bentuk auto etnografi karena itu yang paling memungkinkan dan paling dekat dengan kita misalkan kita suka melakukan kegiatan budaya tertentu kita berada pada komunitas budaya tertentu bahkan hal yang paling sederhana kita suka makanan tradisional tertentu itu pun akan sangat mengasihkan ketika itu dituliskan ada salah satu penulis kurabaya itu namanya Pak Iman Widodo yang menuliskan monggo dipun badok hal-hal seperti itu kan cukup menyenangkan ketika direpresentasikan lagi pada generasi mileniar selain tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Susi dengan contoh nyata dan juga Bu Ambar dengan sastra anak seperti itu begitu Bu sepertinya sudah tersampaikan semua apa-apa yang sudah disampaikan oleh hadirin waktunya masih banyak ini meskipun apa pesertanya berkurang ya jadi saya melihat disini hadir tadi saya melihat hadir Bapak Ahmad Jajuli ya masih apa tidak ini Pak Ahmad Jajuli halo betulkah ini Pak Ahmad Jajuli mohon on camp oh bukan yang saya maksud ya yang saya maksud Pak Ahmad Jajuli dari UNES ya itu Muhammad oh iya Muhammad Jajuli mohon maaf ya barangkali masih ada kesempatan waktunya yang ingin bahkan terkait dengan masih ada di JET itu pertanyaannya Pak Ahmad Mustakim terkait dengan apakah hanya dengan menggunakan kajian poskolonial analisis padana kritis ketika saya kaitkan dengan topik pembicaraan yang sedang kita bicarakan pada hari ini khususnya dengan etnobiografi rasanya kita bisa menggali melalui etnobiografi jadi kita bisa melihat perspektif sosiokultural terhadap makanan di di Makassar sana jadi bagaimana perspektif sosiokultural terhadap makanan tersebut lalu dikaitkanlah dengan puisi seperti itu ketika kita mengkaji menggunakan etnobiografi jadi tidak semata-mata menggunakan analisis tapi ada makanan-makanan apa saja di puisi itu lalu kita masuk ke masyarakat Makassar atau bahkan kita menjadi masyarakat di sana lalu kita melihat perspektif sosiokultural apa yang ditentu kemudian ada pola-pola penyaksian seperti apa yang disajikan melalui makanan tersebut seperti itu Eka mungkin namban dari saya sehingga selalu tidak melulu menggunakan tadi kita bisa masuk menggunakan etnobiogram ini waktunya sangat panjang barangkali ada lagi ya sudah saya tidak bicara saya bicara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Bapak yang saya hormati ini ada Pak Katman juga dari Jember saya berharap Pak Katman juga presentasi Pak Katman monggo nanti topiknya apa ini untuk meramekan saja Ibu Bapak yang saya hormati nanti setelah setelah webinar ini berakhir mungkin ada 7 atau 8 seri saya berharap nanti semuanya tidak saya batasi siapapun yang mau saya berharap untuk menulis yaitu menulis artikel yang intinya itu adalah tentang etnosain monggo terserah apapun yang penting etnosain etnosain itu sangat luas karena nanti ada saya katakan pada pertemuan yang pertama dulu ada juga etnomatematika ada etnobiologi nanti ada etnosiologi apapun termasuk Ibu Susi tadi ada etnopolitika etnopolitika itu sebenarnya kan sastra pentas ya puitika jangan diartikan puisi tapi puitika itu adalah sastra pentas sebenarnya intinya nanti arahnya ke sana nanti juga kita katakan ya apa yang disampaikan oleh Pak Ardi itu etno biografi dan nanti ada etno etno apa etno apa Pak Ardi auto 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 etnografi kalau auto etnografi itu etnografi yang ditulis oleh diri sendiri ya etnografi yang ditulis oleh diri sendiri jadi diri sendiri menulis tentang tentang dirinya itu namanya auto etnografi itu itu menarik juga sebenarnya kalau kita mampu menulis seperti itu maka itu banyak hal nanti juga minggu lalu ada etno astronomi minggu depan ada etno farmakologi kita mencoba menggali lah menggali tentang etnosain nusantara ini dulu ada Bu Heko teman-temannya ada etnodramaturgi ada etnokoreologi dan ada etnomusikologi jadi luas sekali minggu kalau ibu bapak mau kami akan menampung untuk tulisan-tulisan tentang etnosain ini nanti akan dicetak ibu bapak gak perlu bayar ibu bapak gak perlu bayar tapi juga tidak dapat donor kami tidak memberi honor tapi juga ibu bapak tidak bayar tidak tidak sekedar pemakalah tidak sekedar pemateri siapapun boleh menulis nanti akan diseleksi tapi seleksinya gak ketatok pokoknya yang bagus yang penting memenuhi template nanti template ini akan dibuat oleh Pak Dr. Budi Nuryanta Yohanes ini adil orangnya kurak-kurak ngumpet ini karena beliau ide-idenya bagus sebenarnya saya minta tolong Pak Budi Nuryanta ini Pak Joko Prakoso sudah menulis sebenarnya tentang etnokoreologi tentang tayyub danyangan ini saya sudah dapat kiriman dari Pak Joko Prakoso karena nanti Bu Eko juga akan menampung tulisan-tulisan ibu bapak karena Bu Eko ini sekarang ada di pusat pusat apa bu kajian budaya di seni budaya LPPM UNESA di UNESA jadi kita kembangkan ya maka itu yang menarik itu kan di UNITA UNITA itu Universitas Tulung Agung di sana itu ada pusat pemajuan kebudayaan pusat studi pemajuan kebudayaan jadi langsung channelnya itu ke apa undang-undang pemajuan kebudayaan gitu itu menarik itu jadi ada undang-undang pemajuan kebudayaan dia buat pusat pusat studi pemajuan kebudayaan gitu monggo ibu bapak jadi saya menunggu tulisan ibu bapak nanti juga apa bisa menyampaikan ke tim kecil yang ada di kepanitian ini atau mungkin langsung ke saya nanti minta ajalah nomor WA saya ada semua kok monggo ya saya berharap ibu bapak maulah menyemarakkan ini saya berharap nanti akhir Desember itu sudah sudah cetak akhir Desember itu template-nya segera Prof sebenarnya sudah dibuat oleh Pak Anas tapi saya gak tahu kalau ada koleksi dari Pak Budi Neryanta Pak Anas sama nanti sudah buat nanti minta Pak Anas nanti diandung lagi Pak Anas di publikasikan di Hiski jangan lah jangan di Hiski nanti nanti campur aduk Hiski maritim macam-macam jadi satu terus template-nya minta ke Proview saja ya itu di Pak Anas saya gak nyimpan di Pak Anas ini Bu Nuria ini Pak Anas ada toh ya want to review monggo Pak Anas ini ada Bu Nuria nanti di share aja ke di grup ATL aja Pak di grup ini monggo lah mungkin itu sedikit informasi atau pengumuman dari saya karena eman-eman ya pikiran-pikiran yang cerdas dari Ibu Bapak kalau tidak ditampung kalau hanya diomongkan katanya Pram itu katanya Bu Ambar ini harus ditulis ya apapun yang diomongkan itu akan hilang menurut Pram maka harus ditulis jadi sepandai-pandai orang kalau gak menulis itu ya gak ada artinya dalam hidup ini jadi harus menulis itu Ibu Bapak terima kasih kepada Bu Eko sebagai pemandu acara terima kasih kepada Bu Ambar Bu Susi Sudah mau sholat waktunya sholat Bu Susi Pak Ardi terima kasih Pak Ardi kalam untuk semuanya ya silahkan mungkin Bu Nuria nanti ditutup setelah ini Bu Indah ada tambahan Bu Indah silahkan Bu Indah gak ada Pak Yu saya saya dibalik layar seperti biasa saja saya tutup dari sesi ini bahwa ini ada komentar dari Bu Are wah ini pertunjukan virtual yang lebih menarik dan bersemangat begitu closing performance dari saya barangkali bisa menambah kesan dan pesan ngetik ngelmu iku kelakuni nanti laku 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 dilawankan Tegesikas nyantusani Setia putih Tegesikas nyantusani Demikian closing performance Pada hari ini Sekali lagi Mohon maaf bila ada kekurangan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada ahli nembang ini Ibu utami dan hendak varianti Itu etnopoetika Tami dan hendak varianti Terima kasih Saya kembalikan ke Bunuri ya Terima kasih Kepada semua Saya tunggu pak katwan Semoga 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 Selamat siang Selamat siang Baik Bapak ibu dan juga diri Yang kami hormati Sampailah kita pada penghujung acara Mudah-mudahan acara ini menambah wawasan kita semua Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda Mewakili penyelenggara kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenaan Saya seleku MC pamit undur diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak foto Terima kasih bapak ibu Terima kasih Semoga kalau masih mau ngobrol Beberapa menit begitu Silahkan Ya diabadikan di foto ibu Diabadikan Wah ini Saya ini bukan Tidak 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 Bukan orang yang biasa mengabadikan Pakai foto Harus diabadikan pakai tulisan bu Sobat ibu ambar nanti Baik terima kasih